Semua, shalom, om swastiastu, sutihotu, namo budaya. Yang terhormat Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, Dr. Mulya DSKOM MMBA. Yang saya hormati Bapak Waka I Bidang Akademik, Bapak Dr. Sutrisno SIPMSI. Yang saya hormati Bapak Waka III, sekaligus Ketua Program Studi S1 Dharma Usada dan Continuing Medical Education, Dr. Willy Japarismar, PhD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dosen sekalian, Bapak Ibu Tenaga Kependidikan dan Segenap Sivitas Akademika STL Binalanda, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Peserta, Mahasiswa, dan Alumni S1 dan Langusada yang telah berhadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmatnya lah hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang sangat bermanfaat dengan keadaan sehat dan afiat. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat datang dalam Kuliah Umum Program Studi S1 Dharma Usada dan Continuing Medical Education, Sekolah Tinggi Agama Buda Nalanda dengan tema Ethnomedicine dari Tanah Karo. Karena tak kenal maka tak sayang, maka Bapak Ibu sekalian izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Friska Desma, Ibu Semawar, Dhani Sarjana Trapan, Kebidahan Magister Kesehatan, selaku Sekretaris Program Studi S1 Dharma Usada yang bertugas sebagai MC pada kegiatan kita hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, izinkanlah saya untuk membacakan random kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan dengan doa pembuka. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Nalanda, sambutan ketua STAB Nalanda, sambutan WAKA 1 STAB Nalanda, sambutan ketua program studi Dharma Usada dan Continuing Medical Education, pembacaan CV narasumber, pembahasan materi dari narasumber, tanya jawab dan diskusi, penyerahan sertifikat, foto bersama, doa penutup dan penutup. Demi kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baik ya Bapak Ibu sekalian jika kita memulai dengan membacakan doa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Miss Meta. Kepada Miss Meta, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan kuliahan pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan doa. Doa akan saya pimpin dengan cara agama Buddha bagi Bapak Ibu yang beragama lain, mohon untuk menyesuaikan. Arahang sama sang budo bagawa, budang bagawantang abhiwademi suwakato bagawata damo damang namasami supadipano bagawato sawakasanggo sanghang namami Sadeh sata babantu sukitata semoga semua makhluk hidup bahagia tadi, tadi, tadi Baik Bapak Ibu, untuk waktu kemudiannya saya serahkan kepada Miss Rista. Oke, terima kasih Miss Meta. Semoga apa yang kita upayakan pada hari ini Bapak Ibu dapat memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi diri juga seluruh makhluk di dunia. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Nalanda. Kepada operator, kami persilahkan. Kepada operator, kami persilahkan. Kepada operator, kami persilahkan. Indonesia Raya dan Mars Nalanda. selamat menikmati 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 kajian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pendekatan potensi selamat menikmati 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 Terima kasih kepada Ibu Narasumber yang sudah menyempatkan waktunya hadir pada siang hari ini Eh, sepagi dah ya Saya kira demikian, terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera, namo budaya Saya kembalikan ke Bu Fiska Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Sutrisno atas arahannya yang pagi ini Tentunya membangun semangat kita semua ya Bapak Ibu sekalian Untuk menggali ilmu tentang etnobotanis, etnomedicine ini tentu saja Oke, baik, selanjutnya kita langsung saja dengarkan arahan dari Bapak Dr. Willy Jafariz Mars, PhD Selaku Ketua Program Studia 1 Dharma Musada dan Continuing Medical Education Kepada Dr. Willy Jafariz, kami persilahkan Ya, terima kasih, Bu Fiska, selamat pagi semuanya Ya, selamat pagi pada pimpinan Ketua STAP Naranda dan juga wakil satu akademis yang telah memberi temputan Ya, dan juga terima kasih pada Bu Endang Christine Purba ya Kita berkenan memberikan Pengalaman beliau ya Menggali etnobedicine Tanah Karo Ya, seperti disebutkan oleh Pak Dr. Sutrisno tadi Kita berharap Ini, kuliah umum ini dapat Memberi inspirasi ya pada Daerah-daerah lain Ya, pada mahasiswa kita yang tersebar di Berbagai daerah untuk menggali etnobedicine di daerah masing-masing Ya, untuk memperkuat Tahanan Apa, budaya lokal ya Khususnya di bidang kesehatan tradisional Karena tujuan Dharma Musada ini Ya, STAP Naranda sebagai Prodi Dharma Musada khususnya Sebagai salah satu Ya, perintis lah ya Perintis Apa, teman-teman semua ya Sivitas Akademika Sebagai pejuang juga ya Di bidang Apa, namanya Tenaga kesehatan tradisional Ya, karena Belum banyak nih Ya, seluruh Indonesia Terhitung dengan jari ya Satu-satu tanganannya belum Belum ini ya Di bidang kesehatan tradisional Pendidikan tinggi Jadi kita Memperjuangkan hal itu ya Di Buat kembang Dan Di kelas Kelas Darung Musada ini Ada kelas reguler Ya, teman-teman kelas reguler Ada kelas CMA Ya, continuing medical education Yaitu yang Setelah Meraih sarjana ya Mudah-mudahan Tahun ini bisa Menjadi Prodi S2 Ya Kemudian juga ada Kelas lapas ya Teman-teman kita Ya, di awas tanggerang Tadi ya Juga Mendapat kesempatan Untuk Ya, kita juga Ber Apa namanya Ya, wakti sosial lah Untuk mencerdaskan Bangsa kita ya Dari Segala lapisan Ya, saya kira Tidak berpanjang lebar Ya Silahkan untuk Memulai Terima kasih Atas dukungan Teman-teman semua Termasuk teman-teman Cek Prodi Tendik Ya, host Semuanya Ya, selamat pagi Ya, waktu saya Kembalikan Ke Bukul Fiska Baik, terima kasih Dr. Willy Atas arahannya Baiklah Bapak-Ibu Sekalian Telah sampai lah Kita pada acara inti Yang telah ditunggu-tunggu Tentu saja Pada hari ini Yaitu Sesi pemaparan materi Oleh Narasumber Pertama-tama Saya perkenalkan Terlebih dahulu Moderator yang Akan memandu Jalannya diskusi kita Pada hari ini Beliau adalah Ibu Stella Maris Bakara Sarjana Terapan Kebidanan Magister Kesehatan Masyarakat Beliau adalah Sekretaris Program CME Kepada Ibu Stella Waktu dan Tempat Saya persilahkan Baik, terima kasih Ibu Fiska Apakah suara saya Terdengar jelas, Bu? Terdengar jelas Baik Selamat pagi Bapak-Ibu Semua Para pimpinan Dan juga Bapak-Ibu mahasiswa Dan juga Teman-teman yang lain Pagi hari ini Sebelum kita Memulai Kuliah umum ini Saya izin Untuk memaparkan Membacakan CV Dari Pembicara kita Kepada operator Silakan Baik Bapak-Ibu Narasumber kita Kali ini Yaitu Ibu Endang Christine Purba Beliau saat ini Sedang Berada di Taiwan Untuk pendidikan beliau S1 Bachelor of Agriculture In Horticulture Di IPB Tahun 2003 Lalu S2 Master of Science In Conservation Biology Tahun 2012 Dan saat ini Beliau sedang menempuh Pendidikan S3 Di National Taiwan University Yaitu PhD Student Institute of Ecology And Info-Teori Biology Lanjut ke bawah Miss Oke Berikut ada beberapa Pengalaman kerja Dari Ibu Endang Akhir-akhir ini Ibu Endang Bekerja di World Vision Indonesia Merupakan salah satu NGO ya Bapak-Ibu Dan banyak sekali Pengalaman kerja beliau Kita lanjut ke bawah Berikut ini Beberapa Penelitian Yang sudah dilakukan Oleh Ibu Endang Bapak-Ibu bisa lihat Rata-rata tentang Ethnomedicine Ada gamal Ada gamal Ada bambu juga Lalu bagian bawah Silahkan ke bawah Nah Ini ada publikasi Bapak-Ibu Bapak-Ibu nanti Akan di-share juga Di dalam chat Ada tiga publikasi Dari Ibu Endang Yang akan kami share Dan Bapak-Ibu bisa baca Yang terbaru ini tentang Ya Ke atas sedikit Miss Yang terbaru Tentang Ethnomedicine Pastinya Bapak-Ibu Dari Tanah Karo Sudah banyak sekali Publikasi beliau Kita turun Beliau juga pernah Diundang sebagai Invited Speaker Salah satunya Di UI Di Departemen Biologi Sebagai Speaker of General Lecture Tentang Ethno-Kuliner of Batak-Karo Lalu yang Terbaru ini Tahun 2019 Sebagai Speaker Mengenai Ethno-Botani of Batak-Karo Di Institute Teknologi 10 November Surabaya Oke Oke Berikut juga Ada beberapa Hopi Dan juga language Yang dikuasai oleh Ibu Endang Baik Terima kasih Baiklah Bapak-Ibu Untuk mempersingkat waktu Saya persilakan Kepada narasumber kita Kepada Ibu Endang Christine Purba Saya persilakan Micnya belum dibuka Bu Selamat siang Bapak-Ibu Selamat siang Bapak-Ibu sekalian Terima kasih Ibu Stella Untuk introduction-nya Saya mengucapkan terima kasih Kepada Program Studi Dharma Usada Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda Jakarta Yang Yang Bersedia Bukan bersedia Yang mengundang saya Untuk berbagi Beberapa pengalaman Saya juga kebetulan Mahasiswa Rekan-rekan sekalian Yang mungkin terlibat Hari ini Sebagai Peserta Sama-sama kita Apa ya Sharing Karena saya tahu Saya juga Terbatas Kebetulan saya memang Etnobotanis Jadi dari perspektif Budaya Dan botani Biologi Mungkin Bapak-Ibu sekalian Lebih paham Tentang Teknisnya Bagaimana cara pengobatannya Nanti kebanyakan Topik yang nanti Saya akan sharing Adalah perspektif Dari Etno Dan medicine Itu sendiri Saya persilahkan Moderator Untuk Share Beberapa Informasi Slide-nya Terima kasih Bapak-Ibu Saya Kurang tahu Kebanyakan peserta hari ini Kebanyakan dari etnis mana Tapi Saya sendiri Berasal dari etnis Batak-Karo Jadi Ini sudah saya mulai Mulai dari Penelitian S1 saya Terus S2 saya Cuma Lebih spesifik Di etno Di etno botaninya Itu sendiri Adalah di Master saya Waktu di Riset Tesi saya Waktu lalu Sampai sekarang Saya Melakukan Beberapa penelitian Termasuk Nanti rencana Untuk Studi PSD saya Next Next please Ini Bapak-Ibu Outline yang akan Saya Bagikan Kita akan Lihat bersama-sama Sharing bersama-sama Diskusi bersama-sama Yang pertama Yang pertama Saya akan mencoba Menceritakan Tentang sejarah Dan konsepnya Dari mana Sebenarnya Awalnya Etnomedisi Itu sendiri Lalu bagaimana Sebenarnya Pendekatan Dan metodenya Agar lebih Clear ya Perspektifnya Dari mana Yang bisa kita Lihat Lalu yang ketiga Saya akan Membagikan Beberapa Pengalaman Riset saya Khususnya Untuk Tumbuhan Obat Di Batakaro Next please Ya Saya Kurang tahu Bapak-Ibu Backgroundnya Apa Tapi yang Saya yakini Bapak-Ibu Sekalian Paham Tentang Bagaimana Cara Pengobatan Karena Sebenarnya Teknisnya Bukan ada Di saya Saya hanya Melihat Koleksi Beberapa Tumbuhan Yang memang Mempunyai Potensi Jadi Perspektifnya Itu Lebih kepada Botaninya Dan Lebih kepada Etnonya Jadi Sebelum Kita Melihat Sebenarnya Etnomedisin Itu apa Saya akan Sharing Sebenarnya Etnomedisin Itu Bagian dari Apa Jadi Kalau Bapak-Ibu Pernah Mendengar Kata Etnobotani Sebenarnya Etnobotani Itu Skupnya Luas Jadi Etno Itu Bisa Berhubungan Dengan Ketumbuhan Obat Berdasarkan Perspektif Etnik Yang nanti Akan Kita Sharing Etnomedisin Ada Juga Bapak-Ibu Mungkin Pernah Dengar Etnoparmakologi Mungkin Bapak-Ibu Pernah Dengar Etno Ekologi Jadi Ada Banyak Tapi Sebenarnya Prinsipnya Basis Basis Basicnya Itu Perspektif Dari Masyarakat Etnik Itu Sendiri Jadi Sebenarnya Etnobotani Itu adalah Bagian Dari Etnobotani Kalau Etnobotani Itu Sendiri Secara Formal Digunakan Di dalam Penelitian Itu Tahun 1895 Oleh Seorang Peneliti Seorang Botani Dari Kebangsaan Amerika Serikat Jadi Di dalam Di dalam Papernya Itu Botanis Tersebut Bernama John William Harsberger Memberikan Statement Bahwa Sebenarnya Etnobotani Itu Mempunyai Posisi Yang Sangat Penting Dalam Mengungkapkan Sebenarnya Tumbuhan Apa Saja Yang Bisa Kita Gunakan Sebagai Kebutuhan Kita Kebutuhan Dasar Misalnya Sebagai Pangan Bahkan Juga Pakan Beberapa Kebutuhan Untuk Sandang Dan Juga Beberapa Kebutuhan Lainnya Yang Mungkin Penyebarannya Sangat Luas Jadi Ini Awalnya Sebenarnya Etnobedisi Itu Sendiri Masuk Di Bagian Dari Etnobotani Itu Slide Selanjutnya Ini Ini Semakin Lama Semakin Berkembang Bapak Bapak Ibu Etnobotani Itu Jadi Walaupun Yang Digali Adalah Dari Perspektif Kultur Tapi Sebenarnya Kultur Itu Kan Kalau Kita Perhatikan Tidak Tetap Dia Berubah Berubah Wala Walaupun Beberapa Beberapa Penelitian Mengungkapkan Budaya Itu Adalah Tradisional Knowledge Tapi Sebenarnya Yang kita Lihat Bukan Letak Dimana Modern Atau Tradisional Tapi Sebenarnya Budaya 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 Lokal Makanya Beberapa Ahli Etnobotanis Lebih Senang Menggunakan Tradisional Tradisional Maaf Lebih Senang Menggunakan Istilah Local Knowledge Daripada Tradisional Knowledge Jadi Ini Beberapa Pernyataan Yang mungkin Bapak Ibu Bisa Bisa Lihat Di Layar Bapak Ibu Sekalian Bahwa Sebenarnya Untuk Etnobotani Itu Adalah Bagian Dari Populasi Tidak Hanya Populasi Tradisional Tapi Juga Populasi Non Tradisional Misalnya Masyarakat Masyarakat Yang Berpindah Migrasi Jadi Misalnya Masyarakat Masyarakat Indonesia Yang Pindah Keluar Negeri Bagaimana Mereka Beradaptasi Atau Misalnya Masyarakat Etnik Batak Karo Yang Pindah Keluar Dari Lokasi Natifnya Misalnya Mereka Yang Sudah Merantau Di Jabodet Abe Jadi Mereka Sebenarnya Target Dari Etno Medicine Atau Etno Botani Begitu Juga Dengan Kolaborasinya Kalau Bapak Ibu Bisa Lihat Kata Etno Itu Tidak Hanya Satu ilmu Saja Jadi Dia bisa Berkollab Dengan Beberapa Ilmu Lainnya Termasuk Dengan Beberapa Ilmu Sains Lainnya Misalnya Vitokimia Ekologi Dan Termasuk Tentang Ilmu Pertanian Karena Pada Dasarnya Sebenarnya Etno Botani Itu Sendiri Nanti Akan Diuji Melalui Beberapa Uji Klinis Seperti Tadi Yang Bapak Suris Naksud Dibilang Kalau Beberapa Tumbuhan Itu Sudah Mempunyai Beberapa Potensi Yang Bisa Dikembangkan Nanti Ujung Ujung Nya Adalah Kita Akan Memuji Beberapa Kediatan Di Lab Termasuk Pengucian Apakah Cocok Menjadi Bagian Dari Vito Vito Farmakologinya Kita Jadi Etno Botani Sendiri Itu Sebenarnya Fokusnya Kita Itu Kepada Tumbuhan Itu Sendiri Dan Manusia Itu Sendiri Jadi Bagaimana Manusia Memanfaatkan Beberapa Tumbuhan Untuk Kebutuhan Dasarnya Next Please Nah Ini Bapak Ibu Saya Akan Split Ke Etnomedicine Sebenarnya Etnomedicine Itu Bagian Dari Antropologi Kesehatan Pada Pada Zaman Dulu Tapi Setelah Lagi-lagi Yang namanya Ilmu Pengetahuan Itu Tidak Statis Dia Akan Berubah Berubah Semakin Lama Semakin Kesini Ilmu Etnomedicine Itu Sangat Erat Dengan Beberapa Ilmu Cabang Biologi Khususnya Untuk Ilmu Botani Jadi Makanya Tadi Saya Bilang Ilmu Itu Collab Ilmu Dari Yang Berhubungan Tentang Etnobotani Jadi Bapak Ibu Bisa Lihat Etno Itu Itu Adalah Etnis Medicine Itu Adalah Obat Dari Bahasa Inggris Jadi Saya Mengutip Dari Silalahi 2021 Kalau Etnomedicine Itu Diartikan Sebagai Kajian Pengobatan Dan Pemeliharaan Kesehatan Etnis Atau Suku Bangsa Menurut Perspektif Mereka Jadi Di dalam Etnomedicine Itu Kita Tidak Melihat Perspektif Si Sang Peneliti Secara Full Justru Perspektif Dari Etnik Itu Yang Akan Kita Lihat Makanya Nanti Di Outline Berikutnya Saya Akan Sharing Bagaimana Sebenarnya Metodologi Singkat Yang Akan Digunakan Beberapa Peneliti Peneliti Etnomedicine Ini Bapak Ibu Bisa Lihat Foto Di Sebelah Kiri Ini Saya Tampilkan Ini Rempah Rempah Termasuk Bumbu Bumbu Karena Rempah Rempah Bumbu Bumbu Termasuk Bagian Di dalam Tumbuhan Obat Itu Saya 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 Lakukan Foto Ini Di Pasar Tradisional Kaban Jahe Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Pernah Kaban Jahe Sumatera Utara Bapak Ibu Pasti Cukup Familiar Dengan Kondisi Di Pasar Itu Mereka Ada Beberapa Toko Yang Memang Fokus Kepada Tumbuhan Obat Selanjutnya Slide Nah Kalau Berbicara Tentang Etnomedising Di Indonesia Bapak Ibu Bisa Lihat Di Sini Sebelumnya Saya Menampilkan Beberapa Caratan Caratan Internasional Arkeologi Bahwa Sebenarnya Praktek Dari Etnomedising Dan Juga Termasuk Pemanfaatan Tumbuhan Tumbuhan Sudah Dimulai Dari Jaman Before Christ Sebelum Masehi 2900 Bahkan Sudah Terjadi Di Daerah Mesir Kuno Lalu 60.000 Tahun Yang Lalu Di Irak Dan Diperkirakan 8.000 Tahun Yang Lalu Juga Di Cina Yang Dikenal Dengan TCM Tradisional Chinese Medicine Bapak Ibu Mungkin Ada Beberapa Familiar Dengan Tumbuhan Tumbuhan Yang Ada Di Dalam Penelitian Penelitian Yang Sudah Tercatat Misalnya Mesir Mesir Irak Dan Di Cina Dan Termasuk Juga Di India Ada Beberapa Arkeolog Arkeolog Yang Mencatat Penelitian Penelitian Tersebut Kalau Di Indonesia Saya Mengambil Contoh Penelitian Terbaru Dari Senior Saya Dulu Itu Salah Tahun 2020 Itu Tentang Pencatatan Beberapa Pemanfaatan Tumbuhan Yang Tercatat Di Dalam Relief Candi Borobudur Jika Bapak Ibu Perhatikan Foto Yang Sebelah Kiri Itu Sangking Besarnya Candi Borobudur Itu Terdapat Beberapa Relief Yang Memang Mempunyai Catatan Catatan Sendiri Di Dalamnya Kalau Kita Lihat Apa Apa Saja Yang Mereka Gunakan Tercatat Saya Mengutip Di Relief Lalita Vistara Saking Banyaknya Relief Relief Yang Memang Ada Bisa Kita Jadikan Sebagai Objek Penelitian Itu Tim Dari Methusala Ini Mengambil Beberapa Salah Satu Dari Relief Yaitu Lalita Vistara Ini Jadi Yang Saya Baca Dari Papernya Tim Ada Banyak Tidak Hanya Para Ahli Botanis Tapi Termasuk Pahli Arkeologi Dan Bapak Ibu Bisa Lihat Di gambar Kedua Figur Kedua Itu Mereka Melakukan Beberapa Dokumentasi Untuk Akan Dilihat Dicek Sebenarnya Di dalam Relief Itu Apa-apa Saja Tumbuhan Tumbuhan Yang Mereka Gunakan Lalu Bapak Ibu Bisa Lihat Di gambar Yang Paling Pocok Sebelah Kanan Itu Posisi C Lali Tavistara Relief Itu Di sebelah Di sebelah Situlah Posisi Relief Yang Mereka Teliti Dan Dari Hasil Penelitian Itu Banyak Tumbuhan Tumbuhan Yang Mereka Sudah Sudah Digambarkan Di dalam Candi Borobudur Itu Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Tidak Terlalu Familiar Dengan Beberapa Famili Saya Mencatat Disitu Ada 63 Spesies Tumbuhan Yang Berhasil Diidentifikasi Dari Relief Tersebut Dan Dari 63 Spesies Tumbuhan Itu Ada Termasuk Di dalam Beberapa Keluarga Kita Sebutnya Famili Famili Tumbuhannya Yang Paling Banyak Itu Bapak Ibu Bisa Lihat Yang Grafik Yang Paling Tinggi Itu Ada Di Famili Fabase Jadi Famili Fabase Ini Sebenarnya Famili Kalau Bapak Ibu Pernah Dengar Termasuk Suku Keluarga Polong-polongan Jadi Di Dalamnya Ada Beberapa Kacang-kacangan Termasuk Juga Lantoro Itu Paling Banyak Tercatat Di Dalam Relief Ini Lalu Berikutnya Itu Ada Famili Morase Kalau Bapak Ibu Bisa Lihat Grafik Kedua Tertinggi Itu Famili Yang Mungkin Saya Kurang Tahu Bahasa Indonesia Apa Tapi Alpukat Itu Masuk Di Dalam Famili Ini Saya Memang Tidak 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 Kenal Persisnya Bahasa Lokalnya Dan Dengan Menggunakan Bahasa Scientific Ini Akan Memudahkan Kita Dalam Mengecek Kalau kita Mau Googling Dengan Kita Memasukkan Keyword Ini Akan Sesragam Karena Kalau saya Menuliskan Nanti Beberapa Bahasa Bahasa Lokal Takutnya Nanti Ketika Bapak Ibu Googling Hasilnya Akan Berbeda Takutnya Karena Berhubungan Tentang Etnik Itu Tadi Misalnya Misalnya Satu Tumbuhan Misalnya Di Bawang Merah Etnik Batakaro Menyebutnya Belum Tentu Bawang Merah Atau Etnik Lain Makanya Saya Memberi Keseragaman Scientific Yang Saya Cantumkan Agar Memudahkan Kita Jadi Ini Beberapa Pencatatan Pencatatan Yang Mungkin Sudah Sudah Banyak Dipublish Mungkin Bapak Ibu Bisa Explore Nanti Kedepannya Jika Tertarik Untuk Melihat Tumbuhan Obat Mane Yang Memang Akan Bisa Menjadi Salah Satu Fokus Kalau Bapak Ibu Basic Nya Adalah Peneliti Mungkin Bapak Ibu Bisa Lihat Dengan Mudahnya Tumbuhan Tumbuhan Mane Yang Kita Uji Baik Uji Klinis Nantinya Ataupun Uji Di Lapangan Dalam hal Ini Di Field Research Bapak Ibu Next Please Bapak Ibu Ini Beberapa Informasi Yang Bapak Ibu Bisa Lihat Jadi Kalau Dilihat Ethnomedicine Itu Di Indonesia Memang Terkonsentrasinya Itu Paling Banyak Itu Ada Di Pulau Jawa Dan Pulau Bali Saya Tadi Dengar Menyimak Pak Sotisno Menyampaikan Bahwa Nanti Kedepannya Akan Ada Kuliah Umum Yang Akan Membahas Spesifik Misalnya Tadi Menyebutkan Kalimantan Papua Sulawesi Saya Saya Sangat Dukung Jika itu Bisa Terlaksana Karena Memang Khusususnya Di luar Jawa Dan Bali Karena Memang Masih Banyak Yang Harus Kita Sharing Bersama Sama Untuk Beberapa Negara Misalnya Karena Saya Saat Ini Berada Di Taiwan Pulau Kecil Sebenarnya Mereka Banyak Mereka Ada Beberapa Indigenous People Tapi Dibandingin Kita Di Indonesia Yang Lebih Dari Tiga Ratusan Etnik Itu Sangking Banyaknya Kita Jadinya Sedikit Kebingungan Mana Yang Menjadi Fokus Memang Dari Catatan Bapak Waluyo Kebetulan Bapak Waluyo Bapak Eko Bapak Prof Eko Adalah Senior Etnobotanis Kita Yang Ada Yang Mencatat Bahwa Saat Ini Konsentrasinya Masih Ada Di Pulau Jawa Dan Pulau Bali Itu Juga Tidak Menutup Kemungkinan Nanti Kedepannya Dan Saya Perhatikan Sudah Banyak Beberapa Rekod Etnomedisin Yang Ada Di Luar Pulau Jawa Dan Bali Mungkin Bapak Ibu Nanti Akan Tertarik Untuk Khusus Di Wilayah Mana Tumbuhan Obat Mana Yang Akan Menjadi Fokus Bapak Ibu Dan Tumbuhan Tumbuhan Mana Nanti Yang Mungkin Bapak Ibu Akan Apa Ya Katakanlah Manfaatkan Katakanlah Teliti Untuk Lebih Spesifiknya Dalam Penggunaan Pengobatan Slide Selanjutnya Nah Ini Bapak Ibu Saya Mau Perkenalkan Sebenarnya Etnomedisin Itu Sebagai Dari Cabang Etnobotani Itu Seperti Apa Penelitiannya Karena Beberapa Beberapa Kita Beberapa Yang Ada Bukan Di Skop Etnomedisin Ini Kadang-kadang Bingung Bagaimana Kita Melihat Mengidentifikasi Bagaimana Kita Mengsainskan Beberapa Pengetahuan Pengetahuan Masyarakat Lokal Yang Memang Sifatnya Cenderung Beberapa Di Pandangan Itu Menampaikan Itu kan Belum Teruji Jadi Kalau Kita Melihat Dari Perspektif Etnomedisin Kita Harus Melihat Dari Dua Hal Yang Pertama Adalah Perspektif Dari Masyarakatnya Itu Sendiri Secara Emik Lalu Berikutnya Adalah Secara Etik Kita Akan Buktikan Secara Ilmiahnya Jadi Kita Tidak Bisa Menyatakan Bahwa Perspektif Dari Masyarakat Etnis A Itu Cukup Keliru Di Dalam Penelitian Etnomedisin Kita Tidak Bisa Menyatakan Seperti Itu Karena Memang Prinsipnya Etnomedisin Adalah Perspektif Dari Masyarakat Itu Sendiri Jadi Yang Para Peneliti Etnomedisin Atau Etnobotansi Melihatnya Secara Dua Hal Itu Tadi Ya Secara Emik Dan Etik Nanti Mungkin Akan Ada Pengujian Lebih Lanjut Misalnya Dalam Pengujian Di Uji Laboratorio Yang Akan Melihat Beberapa Rangkaian Pengujian Metabolit Sekundernya Tapi Nanti Itu Mungkin Bapak Ibu Mungkin Ada Beberapa Yang Lebih Paham Untuk Teknis Ini Jadi Ini Beberapa Hal Yang Mungkin Harus Sama Kita Lihat Bersama Jadi Ada Dua Hal Emik Dan Etik Selanjutnya Dan Untuk Metode Secara Umum Ini Bapak Ibu Bisa Lihat Ketika Seorang Peneliti Etnomedicine Etnobotanis Itu Melakukan Penggalian Beberapa Ilmu Ilmu Tadi Itu Pengetahuan Lokal Mereka Kita Harus Membangun Relasi Jadi Ketika Kita Berada Di Tengah Kolompok Etnis Kita Diharapkan Bagaimana Kita Meng-engage Membentuk Hubungan Yang Baik Dengan Masyarakat Itu Sendiri Jadi Di dalamnya Kita harus Melihat Beberapa Narasumber Karena Narasumber Ini Juga Salah Satu Metodologi Yang Sangat Penting Ketika Kita Ingin Menganalisa Untuk Beberapa Pengetahuan Tumbuhan Obat Tersebut Narasumber Narasumber Tersebut Harus Mengenal Harus Memahami Dan Harus Menggunakan Tumbuhan Tersebut Jadi Tidak Cukup Hanya Oh Saya Tahu Tumbuhan Itu Oh Saya Pernah Lihat Tumbuhan Itu Tapi Mereka Tidak Pernah Menggunakan Nah Ini Yang Harus Kita Gali Ini Yang Harus Kita Lihat Dan Ini Yang Harus Kita Seleksi Lagi Siapa Sebenarnya Yang Menjadi Narasumber Kita Itu Sendiri Lalu Berikutnya Adalah Setelah Itu Kita Menggali Sebenarnya Bagaimana Hubungan Hubungan Mereka Dengan Lingkungan Mereka Termasuk Tumbuhannya Jadi Di dalam Etnomedicine Itu Sendiri Kita Biasanya Menggali Dengan Beberapa Cara Itu Wawancara Observasi Dan Kita Juga Melis Beberapa Tumbuhan Tumbuhan Untuk Dimasukkan Dalam Beberapa Kategori Apakah Tumbuhan Tersebut Masuk Di Dalam Pengobatan Satu Penyakit Apakah Dia Adalah Tumbuhan Tunggal Yang Dimanfaatkan Sebagai Penyembuh Atau Bisa Jadi Dia Adalah Tumbuhan Dimanfaatkan Untuk Pemulihan Atau Mungkin Untuk Health Maintenance Menjaga Kesehatan Jadi Itu Nanti Akan Kita List Biasanya Di Dalam Penelitian Lalu Kita Juga Akan Bersifat Partisipasi Dan Kita Harus Melakukan Triangulasi Untuk Berapa Data Bapak Ibu Bisa Lihat Saya Menampilkan Beberapa Empat Foto Yang Foto Yang Paling Atas Itu Adalah Proses Wawancara Saya Melakukan Itu Bersama Rekan Saya Anak Mahasiswa S1 Waktu Itu Dua Di Sebelah Kiri Itu Adalah Sumber Saya Pada Saat Itu Mereka Adalah Pengobat Tradisional Kalau Bahasa Lokalnya Mungkin Kita Dukun Kita Bilang Mereka Memahami Tumbuhan Tumbuhan Mana Saja Yang Mereka Gunakan Dalam Kehidupan Sehari-hari Mereka Lalu Gambar Sebelah Kanan Yang Kedua Itu Observasi Saya Dan Tim Saya Melakukan Kegiatan Observasi Melihat Apa Yang Mereka Lakukan Di Dalam Kegiatan Mereka Sehari-hari Kalau Foto Yang Saya Tampilkan Itu Di Lahan Pertanian Karena Di Lahan Pertanian Mereka Berinteraksi Dengan Tumbuhan Tumbuhan Tidak Hanya Dengan Tumbuhan Untuk Pangan Termasuk Untuk Tumbuhan Tumbuhan Obat Lalu Foto Paling Bawah Pojok Kiri Itu adalah Partisipasi Jadi Kita Waktu itu Melakukan Semacam FGD Dan Kita Meminta Tolong Masyarakat Untuk Mengelompokkan Tumbuhan Tumbuhan Mana Yang Menurut Mereka Menjadi Prioritas Jadi Bapak Bapak Bisa Lihat Ada Salah Satu Ibu Tangannya Sedang Melakukan Memberikan Scoring Jadi Kurang Lebih Seperti Itulah Kita Menggali Beberapa Pengetahuan Pengetahuan Masyarakat Tentu Pojok Kanan Paling Bawah Itu Saya Ambil Dari Paper Nguyen 2003 Seorang Penelitif Vietnamese Yang Memang Oh Mohon Maaf Saya Akan Tambah Lebih Keras Lagi Suaranya Di Sebelah Kanan Itu Saya Ambil Foto Yang Berapa Penelitian Yang Bisa Digunakan Jadi Saya Tidak Menggunakan Metode Seperti Ini Tapi Bapak Ibu Mungkin Pernah Melihatnya Mungkin Pernah Melakukannya Tanpa Sadar Jadi Di Dalam Kita Menggali Beberapa Pengetahuan Masyarakat Itu Kita Menunjukkan Beberapa Foto Tumbuhan Apakah Bapak Ibu Mengenal Tumbuhan Ini Apakah Bapak Pernah Melihat Tumbuhan Ini Apakah Bapak Ibu Pernah Memanfaatkan Tumbuhan Ini Kebetulan Beberapa Foto Foto Ini Berguna Pada Saat Ketika Kita Melakukan Penggalian Informasi Di Masyarakat Masyarakat Yang Migran Misalnya Saya Disini Kebetulan Banyak Etnis Masyarakat Jawa Dan Mereka Pada Saat Kita Memperkenalkan Beberapa Tumbuhan Tumbuhan Itu Mungkin Mereka Tidak Familiar Lagi Mungkin Ada Beberapa Sudah Generasi Generasi Yang Generasi Ketiga Yang Sudah Lahir Tapi Dengan Menunjukkan Foto Foto Ini Mereka Akan Mengingat Kembali Oh iya Saya Pernah Menggunakan Tumbuhan Ini Jadi Ini Beberapa Penggalian Penggalian Bisa Bapak Ibu Gunakan Ketika Bapak Ibu Mungkin Ketemu Dengan Masyarakat Di Sekitar Bap Ibu Slide Selanjutnya Di slide Ini Saya Akan Masuk Ke Adnomedicine Batak Karo Itu Sendiri Sebelumnya Saya Memperkenalkan Dulu Bapak Ibu Batak Karo Itu Siapa Dan Dimana Mungkin Bapak Ibu Sudah Pernah Mendengar Mungkin Atau Punya Kerabat Punya Kolega Yang Berasal Dari Etnis Ini Jadi Bapak Ibu Kalau Kita Berbicara Tentang Batak Itu Sangat Banyak Sangat Luas Ada Banyak Tersebar Di Seluruh Indonesia Bahkan Dari Ujung Paling Barat Sampai Paling Timur Tapi Sebenarnya Kalau Bapak Ibu Bisa Lihat Ternyata Mereka Terbagi Di Dalam Beberapa Klan Di Dalam Ini Saya Akan Membagi Tentang Klan Karo Itu Bapak Ibu Mungkin Pernah Mendengar Beberapa Marga Lima Besar Marga Besar Di Dalam Batak Karo Yang Pertama Karo Karo Tarigan Ginting Sembiring Peranginan Jika Bapak Ibu Merasa Punya Kolega Yang Bermarga Ini Sudah Bisa Dipastikan Mereka Adalah Etnis Batak Karo Dan Bapak Ibu Bisa Lihat Sebelah Sebelah Kiri Itu adalah Pakaian Adatnya Mereka Pakaian Adat Batak Karo Lalu Lanskap Ekologinya Bapak Ibu Bisa Lihat Poto Sebelah Kanan Ini Saya Ambil Ketika Saya Melakukan Riset 2016 Lalu Di Gunung Sebayak Mungkin Bapak Ibu Pernah Berkunjung Ke Sumatera Utara Bagian Kabupaten Karo Disini Disini Ada Banyak Banyak Apa ya Eksplorasi Alam Yang mungkin Bapak Ibu Bisa Lihat Mungkin Yang senang Hiking Mungkin Senang Dengan Hardspring Mereka Banyak Menawarkan Beberapa Ekoturism Saya Melakukan Penelitian Disini Juga Untuk Masyarakat Karo Itu Sendiri Gunung Sibayak Ada Juga Gunung Sinabung Mungkin Ibu Pernah Mendengarnya Tapi Saya Tidak Mempunyai Fotonya Karena Waktu Saya Datang Lagi Masa Masa Erupsinya Jadi Ada Beberapa Wilayah Yang Mungkin Tidak Bisa Saya Datangi Pada Saat Penelitian Slide Selanjutnya Nah Ini Beberapa Beberapa Metode Yang Saya Gunakan Kalau Yang Tadi Secara General Bapak Ibu Slide Yang Sebelumnya Tentang Metode Bagaimana Seorang Peneliti Ethnomedicine Itu Melakukan Risetnya Kalau Ini Saya Share Pengalaman Pengalaman Yang Pernah Saya Dan Tim Saya Lakukan Yang Pertama Itu Wawancara Lagi-lagi Observasi Itu Pekarangan Hutan Dan Lahan Pertanian Dan Survei Pasar Dan Herbario Kalau Wawancara Itu Foto Ketiga Paling Bawah Saya Tampilkan Itu Itu Proses Wawancaranya Kita Menggali Beberapa Pemanfaatan Tumbuhan Tumbuhan Obat Lagi-lagi Pada umumnya Kita Akan Memawancarai Beberapa Pengobat Tradisional Atau Dukun Tradisional Yang Memang Paham Tahu Bahkan Juga Menggunakan Dan Meracik Beberapa Tumbuhan Lalu Foto Yang Sebelah Kiri Paling Kiri Observasi Pekarangan Kenapa Kita Melakukan Di Pekarangan Juga Karena Pekarangan Itu Termasuk Beberapa Sumber Pemanfaatan Tumbuhan Yang Digunakan Masyarakat Etnis Batak Karo Itu Sendiri Jadi Mereka Tidak Hanya Mengambil Tumbuhan Tumbuhan Obat Dari Pekarangan Mereka Juga Menggunakannya Itu Bahkan Membuli Daya Beberapa Di Lahan Pertanian Mereka Bapak Ibu Sebagai Sumber Informasi Masyarakat Batak Karo Kebanyakan Untuk Di Daerah Dataran Tinggi Adalah Mata Pencarian Petani Jadi Memang Jadi Cukup Dingin Juga Kalau Menurut Saya Cukup Dingin Karena Saya Sebenarnya Bukan Bukan Orang Yang Tahan Di Suhu Yang Rendah Jadi Mereka Selain Di Pekarangan Kegiatan Sosialnya Juga Ada Di Lahan Pertanian Karena Memang Mayoritas Mereka Adalah Bertani Untuk Mata Pencarian Lalu Juga Termasuk Di Wilayah Hutan Kalau Bapak Ibu Tadi Sempat Lihat Di Di Slide Berikutnya Di Gunung Sibayak Itu Mereka Juga Memahami Dan Mengambil Beberapa Tumbuhan Tumbuhan Liar Yang Ada Di Hutan Bahkan Juga Beberapa Yang Berbatasan Dengan Taman Taman Nasional Seperti Kalau Misalnya Di Gunung Sibayak Itu Ada Tahura Juga Dan Mereka Beberapa Beberapa Dukun Ini Juga Mengambil Beberapa Tumbuhan Liar Yang Memang Hanya Bisa Diambil Di Dalam Hutan Karena Beberapa Tumbuhan Tidak Bisa Kita Kultivasi Maksudnya Tidak Bisa Kita Domestikasi Tidak Bisa Kita Mudah Tidak Bisa Mudah Tidak Bisa Dengan Mudah Kita Budidaya Misalnya Tanaman Beberapa Pohon Besar Beberapa Hasiatnya Ketika Kita Mengambil Dari Liar Itu Jauh Lebih Lebih Bermanfaat Karena Metabolit Sekundernya Masih Masih Apa ya Kalau Dibilang Bahasa awalnya Masih Lebih Murni Dan Foto Yang Di Sebelah Kanan Atas Itu Survei Pasar Saya Dan Tim Melakukan Beberapa Survei Melis Beberapa Tumbuhan Tumbuhan Yang Batak Karu Gunakan Untuk Kesarian Mereka Termasuk Di Survei Pasar Tadi Yang Saya Sudah Tampilkan Di Sebelumnya Di Pasar Tradisional Keban Jahe Kalau Bapak Ibu Pernah Lihat Main Keberas Tadi Juga Ada Disitu Dan Mungkin Bapak Ibu Kalau Pernah Main Ke Medan Yang Paling Bawahnya Itu Pasar Tradisional Lupa Namanya Pasar Tradisional Pancur Batu Jadi Itu Lumayan Dekat Di Ibu Kotanya Kota Medan Dan Itu Kalau Bapak Ibu Pernah Membeli Beberapa Ramuan Tumbuhan Obat Itu Memang Bisa Saya Bilang Sentra Ada Disitu Jadi Memang Metode Etnomedicine Ini Sangat Menarik Tidak Hanya Dari Alamnya Tapi Kita Juga Dari Orangnya Karena Sebenarnya Ketika Kita Sudah Berbicara Dengan Penjual Tanaman Obat Mereka Sebenarnya Kalau Disamakan Dengan Penelitian Penelitian Ketakala Biologi Sebenarnya Mereka Adalah Taksonomi Lokal Karena Mereka Mempunyai Istilah Tersendiri Yang Ini Untuk Tanaman Tanaman Ini Yang Bunga Bunga Seperti Ini Untuk Demam Warna Yang Ini Rasa Rasa Cocok Untuk Flu Jadi Mereka Sebenarnya Mempunyai Pengetahuan Lokal Yang Memang Belum Tentu Kita Yang Dari Luar Itu Bisa Memahami Jadi Sebenarnya Mereka Juga Sebenarnya Kalau Saya Bilang Adalah Taksonomi Taksonomi Lokal Yang Memahami Versi Lokalnya Lalu Herbarium Herbarium Bapak Ibu Setiap Kita Sudah Mengenal Tumbuhan Kita Mengambil Tumbuhan Kita Membawanya Kita Mengambil Misalnya Dari Pekarangan Ini Saya Mengambil Beberapa Tumbuhan Lalu Saya Keringkan Selalu Kita Analisa Sebenarnya Dia Tumbuhan Apa Nah Dari Situ Kita Bisa Menggali Sientifik Seperti Apa Untuk Untuk Tahap Selanjutnya Itu Biasanya Akan Ada Beberapa Pendeliti Pendeliti Lainnya Disitulah Nanti Para Pendeliti Ini Akan Melihat Sebenarnya Kandungan Metabolit Sekundernya Itu Apa Yang Ada Dalam Tumbuhan Itu Jadi Setelah Diidentifikasi Dia Tumbuhan Apa Kita Bisa Melihat Kandungan Kandungannya Itu Apa Karena Biasanya Masyarakat Menyebut Oh Ini Namanya Saya Kan Kasih Contoh Misalnya Ini Namanya Bawang Merah Nah Kalau Di Kita Di Indonesia Sendiri Bawang Merah Itu Kan Yang Sering Kita Lihat Di Dapur Ada Umum Ada Banyak Lapis Apa Namanya Umbi Umbinya Ternyata Ketika Saya Keliti Yang Mereka Maksud Sebenarnya Bermanfaat Adalah Bawang Merah Tunggal Jadi Tapi Karena Sudah Kebanyakan Masyarakat Memahami Bawang Merah Itu Adalah Bawang Merah Yang kita Lihat Di dapur Itulah Itulah Jadinya Yang Maksudnya Yang Diluar Dari Etnis Itu Pahami Nah Untuk Menyamakan Pengetahuan Ini Itulah Gunanya Kita Lihat Secara Etik Tadi Bahwa Sebenarnya Yang dimaksudkan Dari Masyarakat Etnis A Bc Itu Sebenarnya Bawang Tunggal Itu Yang bermanfaat Sebagai Bawang Sebagai Tungguhan Bukan Bawang Bawang Dapur Yang kita Kita Lihat Jadi Sebenarnya Inilah Fungsi Inilah Jembatan Kenapa Kita Harus Melihatnya Dari Dua Sisi Perspektif Masyarakat Yang Memang Kita Gali Dan Juga Termasuk Dari Para Ahlinya Mungkin Ahlinya Disini Adalah Vitofarmakologinya Slide Selanjutnya Nah Ini Bapak Ibu Bisa Lihat Dari Penelitian Ini Tahun 2015 Ini Saya Dan tim saya Mencatat Ada 158 Spesies Tumbuhan Bapak Ibu Bisa Bayangkan Ini Hanya Beberapa Desa Saja Waktu Itu Yang Saya Ambil Datanya Gimana Kalau Misalnya Masyarakat Batakaro Itu Berpindah Agak Kebawah Karena Sebenarnya Ada Masyarakat Batakaro Yang Sudah Pindah Ke Dataran Rendah Dan Mereka Pasti Mengadopsi Beberapa Tungguhan Tumbuhan Yang Lainnya Itu Di Dalam Harus 58 Tumbuhan Itu Yang Paling Banyak Mereka Gunakan Adalah Untuk Obat Obatan Lalu Pangan Lalu Untuk Livelihood Mata Pencarian Mereka Teknologi Lokal Kayu Bakar Dan Kebutuhan Ritual Racun Dan Antiracun Dan Pewarna Kalau Kalau Di Slide Yang Maaf Gambar Yang Di Sebelah Kanan Itu Bapak Ibu Bisa Lihat Keluarga Atau Famili Tumbuhan Yang Paling Banyak Digunakan Adalah Zinyi Berase Kalau Bapak Ibu Pernah Dengar Ini Adalah Temu-temuannya Jahe Berasal Dari Kelompok Famili Kencur Kunyit Berasal Dari Kelompok Zinyi Berase Jadi Di Indonesia Sendiri Memang Famili Jahe-jahean Ini Sangat Bermanfaat Sering Kita Dengar Etnik Lainnya Misalnya Masyarakat Jawa Mereka Juga Banyak Menggunakan Tumbuhan Tumbuhan Yang Berasal Dari Temu-temuan Jahe-jahean Ini Lalu Bapak Ibu Bisa Lihat Juga Di warna biru yang kedua Itu adalah Astra ASEAE Ini Astra ASEAE ini Apa ya Kalau di Indonesia Lebih banyak memang dia bunga-bunga Itu kayak bunga Desi Bunga Bunga Apa ya bahasa lokalnya ya Bunga 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 matahari Lalu Bunga-bunga krisan Nah Ini juga mereka banyak gunakan Untuk Penggunaan tanaman-tanaman Sehari-hari mereka Termasuk Obat-obatan Kalau PoASEAE ini Grafik ketiga Itu adalah Kompok tumbuhan Yang memang Termasuk Di dalam rumput-rumputan Termasuk Padi Di dalamnya Nanti Bapak Ibu Bisa Bisa cek lagi Kembali Mungkin googling Termasuk Di dalamnya Itu rumput-rumputan Itu Banyak digunakan Di dalam Kehidupan mereka Lalu Mereka CAE ini Garis berikutnya Itu adalah Suku Apa ya Kelompok tumbuhan Pinang Itu Juga Masuk Di dalamnya Palem-paleman Karena masyarakat Batak Karo Ada satu tumbuhan Yang memang Sangat Sangat penting Tidak hanya Dalam Kebutuhan Pangan Obat-obatan Tapi termasuk Juga Bagian dari Kulturnya Itu Apa ya Bahasa lokalnya Mereka Menyebutnya Paula Itu Bagaimana Palem Mohon maaf Saya agak lupa Itu bahasa lokal Bahasa lokalnya Apa kita Menyebutnya apa Itu Apa yang Yang menghasilkan Kolangkaling Saya Karena terbiasa Dengan bahasa latin Saya kadang-kadang Lupa bahasa lokalnya Itu apa Itu Kalau untuk Di masyarakat etnik Di NTT Mereka Gunakan juga Sebagai Minuman Nira Itu Bapak Ibu Mungkin pernah Dengar Palem Jadi Memang itu Sangat penting Sebenarnya Untuk Masyarakat Sendiri Ah iya Benar Pohon aren Makasih banyak Pak Benar Pohon aren Itu Banyak Digunakan Dan mereka Juga mempunyai Beberapa Lagu-lagu Yang mereka Dedikasikan Untuk Aren ini Karena Kalau Bapak Ibu Pernah Main Ke Kabupaten Karo Ada beberapa Mungkin Masih ada yang Menggunakan rumah Tradisional Di atasnya itu Mereka menggunakan Ijuk Itu sebenarnya Dari Aren Dan mereka Mempunyai Satu lagu Yang memang Mereka Dedikasikan Untuk Tumbuhan ini Karena Sebelumnya Masyarakat Batak Karo Sebelum mengenal Agama Agama Abraham Mereka Menganut Paham Animisme Yang Memang Memperkuat Hubungan mereka Dengan Alam Dengan Beberapa Tumbuhan Namanya Itu Aliran Pemena Tapi Memang Sudah Tidak Banyak Lagi Yang Memiliki Aliran Kepercayaan Selanjutnya Ini Secara Spesifik Untuk Tumbuhan Obatnya Bapak Ibu Nanti Bisa Googling Untuk Melihat Saya juga Sudah Membagikannya Kepada Ibu Stella Beberapa Paper Yang Mungkin Bapak Ibu Bisa Cek Karena Di dalam Paper Ini Di tahun 2016 Publikasi 2016 Ini Ada Banyak Saya List Beberapa Tumbuhan Yang Memang Digunakan Tidak Hanya Waktu Itu Karena Ini Belum COVID Waktu Itu Jadi Tidak Ada Waktu Itu Saya Menyebutkan COVID Jadi Di sini Di paper Saya Menyebutkan Beberapa Tumbuhan Yang Memang Sering Digunakan Termasuk Tumbuhan Yang Digunakan Cancer Darah Tinggi Diabet Tapi Saya Tidak Mencantum Karena Ada Banyak Sekali Listnya Tapi Saya Akan Membuat Hanya Beberapa Yang Memang Sangat Penting Bagi Masyarakat Batak Karudu Tercatat Dari 158 Itu Saya Split Lagi Tumbuhan Tumbuhan Mana Yang Memang Mereka Gunakan Untuk Tanuhan Obat Adalah 124 Spaces Bapak Ibu Dan Itu Mungkin Kalau Bapak Ibu Nanti Ada Yang Berminat Untuk Melakukan Seperti Ini Akan Lebih Lagi Sebenarnya Karena Karena Di Dalam Riset Itu Pasti Ada Keterbatasan Termasuk Keterbatasan Waktu Dan Sumber Daya Manusianya Jadi Di Dalam 124 Spesies Tumbuhan Itu 71% Adalah Liar Jadi Saya Waktu Itu Melakukannya Itu Saya Explore Dibantu Oleh Beberapa Narasumber Saya Yang Sangat Saya Apresiasi Untuk Menyelesaikan Riset Itu Kita Keluar Masuk Hutan Untuk Melihat Tumbuhan Tumbuhan Mana Yang Mereka Gunakan Karena Ketika Narasumber Ketika Dukun Pengobat Tradisional Itu Menyebut Oh Saya Menggunakan Ini Saya Butuh Spesimen Saya Butuh Tumbuhan Mana Yang Sebenarnya Mereka Gunakan Sehingga Saya Bisa Mengidentifikasi Oh Iya Ini Dan Untuk Selanjutnya Akan Ada Penujian Lebih Lanjut Lagi Dan Lagi-lagi Tumbuhan Obat Yang Paling Banyak Temu-temuan Tadi Itu Sangat Banyak Bapak Bisa Lihat Di Grafik Yang Paling Bawah Itu Ada 15 Jenis Tumbuhan Lalu Dari Banyak Tumbuhan Itu Yang Paling Banyak Digunakan Adalah Untuk Mengobati Demam Dan Health Maintenance Kayak Misalnya Lelah Letih Lesu Karena Sebenarnya Perspektif Masyarakat Batak Karo Itu Adalah Ketika Kita Menterit Badan Kita Dengan Baik Tidak Menunggu Sakit Pun Kita Sebenarnya Harus Mengonsumsi Bahan-Bahan Yang Memang Sangat Ramah Untuk Badan Kita Kalau Di Masyarakat Etnis Taiwan Di Sini Kebetulan Mereka Adalah Kelompok Masyarakat Cina Mereka Paham Betul Kapan Harus Mengonsumsi Makanan Yang Memang Dingin Kapan Mengonsumsi Badan Yang Panas Jadi Kayak Inyang Jadi Sama Batak Karo Juga Sama Mereka Paham Betul Tumbuhan Tumbuhan Mana Yang Memang Sebenarnya Bagus Untuk Ketika Kita Sudah Tidak Merasakan Oh Perut Saya Tidak Nyaman Mereka Sudah Tahu Sebenarnya Tanaman Mana Makanan Mana Yang Perlu Dikonsumsi Dan Mana Yang Perlu Dihindar Makanya Kebanyakan Tumbuhan Obat Itu adalah Cenderung Kepada Health Maintenance Dan Health Maintenance Ini Mereka Tidak Hanya Satu Ramuan Itu Ada Banyak Mereka Ramu-ramu Di Dalamnya Yang Bisa Bisa Digunakan Baik Secara Dikonsumsi Langsung Baik Minum Atau Makan Ataupun Penggunaannya Untuk Luar Misalnya Kita Dioles Di Kulit Di Seluruh Bagian Badan Kita Dan Yang Paling Sering Digunakan Adalah Jahe Sirih Dan Kencur Bapak Ibu Saya Tampilkan Tanaman Tanamannya Mungkin Ada Beberapa Yang Belum Familiar Saya Juga Surprise Ketika Saya Melakukan Reset Ini Yang Saya Tahu Hanya Jahe Kunyet Ternyata Ada Banyak Turunan Jahe Yang Mereka Pahami Dan Yang Ternyata Setelah Diuji Dibawa Ke lab Itu Tidak Sama Bukan Jahe Yang Seperti Kita Jahe Kita Ada Di Dapur Ternyata Mereka Ada Lagi Lebih Spesifik Jadi Itu Yang Kadang-kadang Perlu Kita Hargai Perlu Kita Gali Lagi Untuk Di Masyarakat Indonesia Karena Ternyata Bukan Hanya Satu Jahe Yang Mereka Gunakan Ada Banyak Jahe Jahe Jenis Lain Dan Jahe Jahe Jenis Lain Itu Ternyata Kalau Dibawa Ke Dalam Sains Itu Adalah Beda Jenis Beda Spesies Jadi Sungguh Sangat Berbangga Sebenarnya Kita Terhadap Kekayaan Kekayaan Pengetahuan Masyarakat Indonesia Itu Sendiri Bapak Ibu Bisa Lihat Juga Di Grafik Itu Lagi Jengi Berase Paling Banyak Jenisnya Asterase Tadi Yang Saya Lihat Yang Saya Sebut Bunga Bungaan Kerisan Poase Itu Dari Rumput Rumputan Lalu Kalau Yang Paling Pojok Adalah Kukurbitase Kukurbitase Itu Keluarga Mungkin Bapak Ibu Melon 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 Labu Apalagi Blewah Kalau Misalnya Kita Lagi Masa Masa Puasa Kan Ada Banyak Blewah Itu Termasuk Di Dalam Kelompok Kukurbitase Ini Bapak Ibu Mungkin Sangat Familiar Tapi Kalau Untuk Di Batak Aro Mereka Banyak Menggunakan Kelompok Dari Labu Labuan Khusususnya Adalah Biji Bijinya Biji Timun Mereka Gunakan Untuk Bedak Dingin Biji Labu Labu Kuning Mereka Sebutnya Jambe Itu Juga Mereka Gunakan Untuk Ramuan Ramuan Tradisional Mereka Jadi Sangat Kaya Apa Apa Saja Yang Mereka Gunakan Kalau Solana Seyai Itu Bapak Ibu Itu Termasuk Di Dalamnya Itu Cabai Tomat Terong Itu Banyak Tapi Memang Kebanyakan Adalah Untuk Pangan Karena Sebenarnya Masyarakat Batakaro Itu Adalah Apa Yang Kamu Konsumsi Itu Juga Yang Menjadi Obat Untuk Tubuh Kamu Jadi Prinsip Mereka Batakaro Senang Makan Jadi Ketika Mereka Mengundang Ketika Mereka Menyajikan Makanan Itu Filosofinya Tidak Hanya Memakan Makanan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Energi Tapi Juga Termasuk Pemenuhan Beberapa Kesehatan Karena Di Dalam Beberapa Kegiatan Ada Mereka Banyak Mengkonsumsi Daging Juga Dan Kita Pahami Konsumsi Daging Itu Tidak Terlalu Aman Untuk Beberapa Kelompok Elder Yang Sudah Senior Mungkin Umur 60 Ke Atas Ada Banyak Beberapa Pantangan Yang Mereka Lakukan Misalnya Tidak Mengkonsumsi Daging Saya Hanya Mengkonsumsi Daging Merah Atau Daging Putih Tapi Dengan Mereka Meramu Ramu Beberapa Tumbuhan Di Dalamnya Makanan Tersebut Aman Untuk Dikonsumsi Oleh Beberapa Kelompok Kelompok Tamu Misalnya Kayak Orang tua Saya Yang Sekarang Sudah Masuk Ke Umur 68 Mereka Sudah Menjaga Oh Saya Saya Tidak Boleh Makan Daging 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 Lagi Jadi Mereka Sudah Cenderung Untuk Lebih Karah Vegan Next Slide Selanjutnya Nah Ini Bapak Ibu Beberapa Hasil Lainnya Ternyata Batak Karah Itu Banyak Memanfaatkan Tumbuhan Tumbuhan Itu Daun 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 Itu Paling Banyak Bapak Ibu Bisa Lihat Di situ Ada Leaf Daun Root Akar Rizum Itu Rimpang Termasuk Tadi Jahe Jahe Flower Itu Bunga Stem Itu Batang Fruit Itu Buah Whole Plains Itu Semua Bagian Itu Mereka Manfaatkan Bark Itu Kulit Seed Itu Bijinya Tuber Itu Umbinya Latex Itu Semacam Getahnya Jadi Yang Paling Banyak Digunakan Batak Karah Adalah Daun Dan Daun Itu Kenapa Ketika Kita Menggali Kenapa Mereka Lebih Senang Memilih Daun Karena Selalu Tersedia Sepanjang Waktu Kita Satu Hal Yang Saya Syukuri Menjadi WNI Adalah Kita Tinggal Di Tropis Yang Memang Cuman Dua Musim Sepanjang Musim Itu Tumbuhan Itu Ada Jadi Ketika Masyarakat Misalnya Saya Lagi Sakit Saya Lagi Demam Yaudah Saya Tinggal Ambil Aja Kalau Misalnya Untuk Negara Yang Memang Empat Musim Ada Musim-musim tertentu Yang memang Tumbuhan Ini Akan Tidak Ada Jadi Saya Sangat Bersyukur Saya Adalah Warga Negara Yang Dari Negara Tropis Karena Memang Sangat Memudahkan Kita Untuk Mengakses Pemanfaatan Tumbuhan Selain Itu Panennya Sangat Mudah Dan Termasuk Perlindungan Tumbuhan Jadi Masyarakat Etnik Ini Mereka Tidak Hanya Menggunakan Tapi Mereka Juga Menjaga Mereka Memikirkan Nanti Berikutnya Untuk Cucu Anak Cucu Kita Agar Mereka Tahu Menggunakan Menggunakan Misalnya Menggunakan Tumbuhan A Dan Mereka Mengenal Jadi Mereka Juga Berpikir Kedepan Kedepannya Tumbuhan Ini Masih Ada Nantinya Selanjutnya Nah Lagi-lagi Bapak Ibu Seperti Yang Saya Sudah Sebutkan Kalau Di Batak Karo Itu Kebanyakan Adalah Membicarakan Tentang Tumbuhan Obat Untuk Health Maintenance Baik Itu Before Maksudnya Sebelum Untuk Sakit Atau Pasca Sakit Pemulihan Jadi Nanti Bapak Ibu Bisa Lihat Secara Detail Di Paper Itu Tumbuhan Tumbuhan Mana Yang Bisa Digunakan Untuk Spesifik Penyakit Saya Hanya Mengambil Beberapa Ramuan Tradisional Yang Bisa Kita Lihat Sama-sama Kalau Jamu Itu Memang Sudah Terkenal Dan Masuk Di Dalam Kelompok Ramuan Penguji Di Dalam Badan POM Kita Juga Dan Saya Yakin Etnik Etnik Lainnya Juga Mempunyai Ramuan Ramuan Tradisional Kalau Di Batak Karo Itu Yang Saya Catat Di Hasil Tentian Itu Ada Empat Itu Adalah Minak Itu Mereka Sebutnya Minak Sebenarnya Minyak Bapak Ibu Mungkin Pernah Mendengar Minyak Urut Kalau Bapak Ibu Pernah Mendengar Untuk Di Sumatera Utara Atau Di Jabodet Tamik Juga Saya Pernah Dengar Minyak Kem Itu Sangat Terkenal Untuk Hasiatnya Saya Sebenarnya Tidak Suka Aroma Minyak Ini Karena Terlalu Strong Tapi Ketika Saya Gunakan Bahkan Sekarang Saya Bawa Ini Ke Taipe Karena Saya Tau Sangat Berhasiat Jadi Karena Sangking Terlalu Banyaknya Rempah Rempah Kurang Nyaman Memang Untuk Beberapa Di Hidung Untuk Di Indra Penciuman Orang Termasuk Saya Tapi Kalau Ditanya Khasiatnya Sangat Bermanfaat Kalau Untuk Saya Misalnya Karena Saya Kebanyakan Kegiatannya Adalah Explore Keluar Dan Tidak Jarang Sering Hiking Jadi Biasanya Ketika Saya Sudah Sampai Di Rumah Saya Mengoleskan Beberapa Terutama Kaki Saya Gunakan Minak Ini Dan Saya Tidak Butuh Waktu Beberapa Malam Untuk Menyegarkan Kembali Fisik Itu Aromanya Tidak Tidak Nyaman Di Hidung Saya Tapi Begitulah Karena Sangking Banyak Ramuan Lalu Yang Kedua Adalah Tawar Yang Ketiga Kuning Yang Kempat Bapak Ibu Bisa Lihat Kalau Tawar Itu Di Gambar Yang Paling Atas Ini Apa Ya Kebetulan Ada Teman Saya Kuliah Dulu Yang Memang Fokus Ke Ramuan Ramuan Ini Jadi Saya Pinjem Fotonya Tawar Itu Di sebelah Kiri Yang Paling Warna Coklat Tawar Itu Sebenarnya Beberapa Ramuan Ramuan Yang Memang Dicampur Yang Memang Gunanya Adalah Untuk Kesehatan Untuk Maintenance Jadi Tawar Itu Biasanya Dalam Keadaan Basah Makanya Dibotolin Itu Biasanya Dicampur Dengan Air Panas Jadi Diambil Beberapa Sendok Satu Dua Sendok Dicampur Dengan Air Panas Nanti Warnanya Akan Kuning Kecoklatan Dan Dan Ketika Saya Saya Coba Hangat Juga Ditonggorokan Jadi Memang Sangat Cocok Kebetulan Tanah Karo Ini Ada Di Dataran Tinggi Suhu Rendah Walaupun Tidak Minus Tapi Cukup Membuat Kedinginan Juga Jadi Sangat Cocok Sebenarnya Jadi Kalau Misalnya Kita Ada Ada Demam Ada Masuk Angin Itu Mereka Sering Di sebelah Kanan Dua Botol Yang kanan Itu adalah Minyak Itu Minyak Saya Maksudkan Itu Mereka Gunakan Juga Ketika Mereka Patah Tulang Keseleo Mereka Gunakan Minyak Itu Dan Bahkan Saya Perhatikan Beberapa Anak-anak Balita Under Two Atau Under Five Mereka Dioles Itu Badannya Karena Menghangatkan Mereka Ketika Mereka Sudah Selesai Mandi Atau Badannya Kayak Rada Dan Enak Mereka Diolesi Minyak Ini Biasanya Lalu Gambar Yang Paling Bawah Itu Kuning Itu Saya Ambil Dari Paper Silalahi 2019 Kebetulan Silalahi Ini Juga Adalah Co Promoter Saya Dulu Waktu Menyelesaikan Studi Saya Ini Kuning Sudah Dikeringkan Itu Ramuan Ramuan Yang Banyak Tumbuhan Yang Mereka Gunakan Bapak Ibu Kalau Misalnya Main Ke Pasar Tradisional Yang Tadi Saya Sudah Sebutkan Mereka Banyak Menjual Ini Anak Anak Orang Dewasa Termasuk Kakek Nenek Yang Memang Sudah Senior Umurnya Sangat Aman Untuk Digunakan Dan Ini Memang Penggunaannya Aplikasinya Adalah Luar Di Kulit Jadi Bukan Untuk Dimakan Kalau Untuk Yang Dimakan Yang Tawar Itu Tadi Makan Atau Minum Lalu Yang Ke Empat Adalah Okup Batak Karol Menyebutnya Okup Itu Sebenarnya Sauna Tradisional Mungkin Ada Beberapa Etnik Lain Yang Mungkin Bapak Ibu Pernah Lihat Disitu Kalau Ilustrasi Gambarnya Saya Buat Karena Saya Dan Tim Saya Tidak Mempunyai Foto Waktu Itu Untuk Okup Jadi Kita Buat Ilustrasi Dan Kita Publish Di Paper Ibu Silalahit Tahun 2021 Jadi Kurang Lebih Orang Yang Mau Dilakukan Sauna Yang Mengalami Pemulihan Itu Ada Di Satu Kita Kasih Bangku Kita Kasih Duduk Terus Kita Bungkus Dengan Mungkin Selimut Kalau Di Tanah Karo Mereka Biasanya Gunakan Selimut Yang Tebal Karena Saking Dingin Suhu Karo Itu Jadi Selimut Itu Mereka Tebal Tebal Jadi Mereka Bungkus Ruangan Itu Mereka 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 Tutup Dengan Tiker Tiker Yang Dari Palem Palem Yang Mungkin Bapak Ibu Pernah Lihat Yang Dari Serat Pandan Itu Mereka Mereka Bungkus Mereka Bentuk Satu Mini Ruangan Kecil Mereka Mereka Bungkus Orang Yang Diberikan Sauna Tapi Di Dalamnya Itu Kalau Pak Ibu Lihat Ada Gambar Kayak Ember Kecil Ember Kecil Inilah Yang Nanti Diisi Ramuan Tapi Memang Tidak Lama Karena Memang Sebenarnya Tidak Bagus Juga Kalau Kelamaan Jadi Biasanya Kedap Kedap Udara Jadi Disitulah Nanti Aroma Ramuan Ramuan Tradisional Itu Akan Diserap Oleh Badan Kita Jadi Biasanya Itu Keluar Dari Ruangan Kecil Ini Yang Kita Gunakan Ini Nanti Badan Kita Akan Basah Keringetan Dan Akan Merah Merah Tapi Kata Mereka Yang Melakukan Ini Seger Kebetulan Saya juga Belum pernah Tapi Saya Pengen Merasakan Ini Sebenarnya Tapi Waktu itu Karena Keterbatasan Waktu Jadi Saya Tidak Sempat Untuk Melakukan Ini Secara Spesifik Jadi Biasanya Untuk Ocup Ini Digunakan Oleh Wanita Yang Baru Saja Melahirkan Jadi Postpartum Jadi Sangat Disarankan Perempuan-perempuan Batakaro Yang Baru Saja Melahirkan Disarankan Untuk 40 Hari Setelah Melahirkan Mereka Disarankan Untuk Melakukan Ocup Ini Karena Saya Juga Kurang Paham Sebenarnya Spesifik Sainsnya Tapi Perspektifnya Mereka Adalah Untuk Pembersihan Untuk Pemberi Penyegaran Kembali Jadi Semacam Relax Karena Banyak Tumbuhan Yang digunakan Di dalam Ramuan Ini Dan Sampai Sekarang Masyarakat Batakaro Pun Masih Menggunakan Ini Banyak Sebenarnya Kegiatan Yang Menggunakan Ramuan Tradisional Tapi Semakin Lama Semakin Semakin Banyak Yang Tidak Mau Enggan Menggunakan Karena Mungkin Terlalu Repot Tapi Ada Mungkin Yang Terlalu Berpikir Terlalu Tahayul Tidak Nyaman Untuk Spiritualnya Kurang Lebih Tapi Kalau Untuk Ocup Ini Sampai Sekarang Masih Banyak Yang Menggunakan Termasuk Masyarakat-masyarakat Batakaro Yang sudah Pindah Bermigrasi Termasuk Ke Medan Termasuk Ke Jabodetabek Atau Termasuk Kepulau-pulau Lainnya Yang tersebar Di seluruh Indonesia Ini Sangat Berguna Dan Saya yakin Ini juga Sebenarnya Sangat-sangat Bermanfaat Slide Selanjutnya Ini Bapak Ibu Dari Hasil Penelitian Saya Itu Ramuan-ramuan Ini Banyak Menggunakan Tumbuhan-tumbuhan Saya Sengaja Menggunakan Berasalatinya Jadi Ketika Bapak Ibu Googling Tanaman Apa Lebih Memudahkan Karena Kalau Saya Taruh Lokalnya Takutnya Nanti Tidak Sama Gitu Ya Jadi Diminak Itu Minyak Itu Mereka Gunakan Untuk Pengobatan Ketika Kita Lelah Keseleo Yang Tadi Saya Bilang Patah Tulang Luka Ringan Luka Bakar Dan Bahkan Sayat Misalnya Tadi Kalau Kita Habis Macul Di Ladang Mungkin Kena Benda Tajem Nah Itu Biasanya Mereka Gunakan Ini Juga Minak Jadi Disitu Ada Banyak Bapak Ibu Bisa Lihat Sangking Banyaknya Itu Saya Cukup Kewalahan Untuk Mengidentifikasi Tumbuhan Apa Yang Sebenarnya Mereka Gunakan Tapi Bapak Ibu Yang Bisa Saya Lihat Itu Areca Katecu Itu Adalah Pinang Cocos Nucifera Itu Sebenarnya Adalah Kelapa Jadi Sebenarnya Bahan Dasarnya Adalah Minyak Minyak Kelapa Jadi Kelapa Itu Kita 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 Filter Itu Kita Setelah Kita Filter Kita Dapat Sarinya Kalau Kita Panasin Kan Menjadi Minyak Jadi Sebenarnya Bahan Utamanya Adalah Itu Yang Mereka Gunakan Walaupun Sebenarnya Sekarang Ada Beberapa Lebih Praktisnya Mereka Sudah Membeli Minyak Jadi Minyak Minyak Kelapa Yang Jadi Lalu Mereka Campurkan Beberapa Tumbuhan Untuk Menjadi Bahan Dasar Ramuan Zingiber Officinale Ini Jahe Piper Mingrum Itu Lada Jadi Sebenarnya Lada Itu Mereka Gunakan Juga Alium Cepa Itu Bawang Alium Cepa Alium Sati Bawang Merah Bawang Putih Lalu Apalagi Sinamom Itu Kayu Manis Ya Nanti Bapak Ibu Bisa Googling Karena Saking Banyak Ini Nanti Bapak Ibu Bisa Lihat Tanaman Tumbuhan Tumbuhan Mana Saja Lalu Untuk Kuning Karena Memang Kebanyakan Mereka Tinggal Di Dataran Tinggi Khususnya Itu Yang Memang Tidak Tahan Dingin Mereka Biasanya Akan Gunakan Itu Untuk Dioleskan Di seluruh Badan Menghangatkan Badan Khususnya Anak-anak Pemulihan Pasca Kita Sakit Jadi Kalau Misalnya Bapak Ibu Pernah Lihat Main Ke Tanah Karo Kadang-kadang Ibu-ibu Suka Tempel Di Sini Atau Di Seluruh Badannya Waktu Saya Resip Di Sini Saking Dingin Karena Saya Memang Tahan Dingin Tapi Karena Saya Harus Tinggal Di Situ Mereka Beri Ngasih Ngasih Kuning Dan Mereka Sarankan Mandi Ditempel Langsung Jadi Saya Pakai Memang Ketika Saya Pakai Itu Badan Saya Emang Panas Dan Hangat Jadi Memang Sangat Dampaknya Memang Langsung Bisa Kerasa Di Badan Kita Itu Sama Juga Bapak Ibu Bisa Lihat Kurkuma Domestika Kunyit Jadi Memang Nanti Ada yang Berwarna Kuning Ada yang Berwarna Kenapa Dibilang Kuning Karena Memang Sebenarnya Warnanya Kuning Tapi Ada Juga Yang Memang Tidak Menggunakan Kuning Atau Kunyit Jadi Warnanya Tadi Seperti Gambar Yang saya Tampilkan Warnanya Cenderung Putih Disitu Ada Citrus Histric Citrus Histric Itu Adalah Jeruk Purut Jadi Mereka Menggunakan Itu Juga Cucur Bita Moskata Itu Mereka Gunakan Bijinya Mereka Sebut Jambe Melabu Kuning Lalu Apalagi Yang Mungkin Bapak Ibu Bisa Lihat Cucumis 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 Satifus Itu Adalah Timun Jadi Biji Timun Itu Sangat Bermanfaat Untuk Masyarakat Batakaro Mereka Gunakan Itu Makanya Tadi Saya Bilang Family Keluarga Cucur Bitase Melon Melonan Timun Labu Itu Sangat Penting Bagi Masyarakat Batakaro Untuk Tumbuhan Obat Terutama Biji Bijinya Dan Kuning Ini Sendiri Kalau Misalnya Untuk Masyarakat Batakaro Yang Sudah Bermigrasi Di Medan Medan Itu Mereka Biasanya Tidak Menggunakan Ini Lagi Karena Suhunya Sudah Sudah Cenderung Hangat Tapi Ketika Mereka Setelah Sakit Mereka Pasti Merasakan Belum Fit 100% Mereka Biasanya Menggunakan Ini Juga Dan Sangat Aman Untuk Bayi Balita Under Two Atau Under Five Okup Ini Tadi Yang Saya Sudah Sebutkan Pemeliharaan Kesehatan Dan Pemulihan Pasca Kelahiran Bapak Ibu Bisa Lihat Tadi Yang Ada Bertanya Tentang Tumbuhan Apa Jadi Ada Banyak Sebenarnya Yang Mereka Gunakan Walaupun Di Zaman Sekarang Sangat Sulit Untuk Menemukan Tumbuhan Tumbuhan Ini Karena Ada Beberapa Tumbuhan Yang Hanya Bisa Kita Ambil Diliar Mungkin Kalau Mereka Bilang Hutan Jadi Hanya Ada Beberapa Yang Mungkin Gampang Kita Beli Di Pasar Termasuk Di Pancur Batu Pasar Tradisional Mereka Kalau Misalnya Kita Bilang Mau Okup Mereka Sudah Ada Paket Kalau Misalnya Kita Belanja Di Rumah Di Jabodotabek Ada Belanja Paket Sayur Buat Sayur Asam Sudah Ada Satu Paket Plastik Rendang Termasuk Untuk Ramuan Ramuan Ini Mereka Sudah Melisnya Mereka Sudah Mengumpulkannya Jadi Yang Tidak Tau Yang Tidak Paham Cara Meramunya Ya Sudah Sangat Lebih Mudah Untuk Membuat Ramuannya Dan Biasanya Tumbuhan Tumbuhan Ini Hanya Di Di Direbus Jadi Direbus Di dalam Panci besar Dimasukkan Semua Terus Nanti Panci yang Berisi Ramuan Itu Yaudah Kita Langsung Masukkan Di Dalam Ruangan Kecil Itu Beberapa Tumbuhannya Mungkin Disini Yang Perlu Saya Lihat Lagi Itu Kamveria Galanga Bapak Ibu Bisa Lihat Kencur Nikolai Speciosa Itu Adalah Apa Ya Kalau Masyarakat Karo Bilangnya Itu Petikala Oh Kalau Kita Di Itu Adalah Honje Lalu Beberapa Temuan Lainnya Itu Mungkin Bisa Ibu Lihat Slide Berikutnya Ini Tadi Tawar Ini Untuk Masuk Hangin Menghangatkan Badan Meningkatkan Napsu Makan Jadi Ada Dua Tawar Yang Sebenarnya Bisa Dilakukan Ada Dua Tawar Yang Pertama Tawar Yang Berhubungan Tentang Aprodusia Kinekologi Dan Anak-anak Yang Sangat Gampang Terserang Sakit Itu Bahan-bahannya Bapak Ibu Bisa Lihat Bisa Googling Apa-apa Saja Yang Digunakan Tapi Tawar Yang Kedua Itu Adalah Yang Umum Pasca Sakit Atau Kelalahan Itu Juga Mempunyai Tumbuhan Tumbuhan Yang Berbeda Slide Selanjutnya Nah Ini Seperti Tadi Saya Bilang You Are What You Eat Masyarakat Batak Aro Melihat Apa Yang Kamu Konsumsi Itu Adalah Yang Menjaga Tubuh Kamu Jadi Tanaman Tanaman Yang Kita Makan Yang Kita Konsumsi Itu Bisa Kita Masukkan Kedalam Food Medicine Dan Juga Termasuk Tanaman Obat Karena Apa Yang Kita Konsumsi Itu Yang Kita Akan Gunakan Sebagai Health Maintenance Kita Dan Lagi-lagi Yang Berasanya Tetap Paling Banyak Disitu Ada Bapak Ibu Bisa Lihat Disitu Paling Banyak Di grafik Yang Paling Bawah Di Pai Pai Yang Paling Bawah Itu Warna Biru Spices Spices Itu Bumbu Bumbu Rempah Rempah Jadi Masyarakat Karo Paling Banyak Menggunakan Bumbu Rempah Rempah Karena Mereka Percaya Bumbu Rempah Ini Adalah Sebenarnya Food Medicine Mereka Jadi Tidak Hanya Pangan Tapi Juga Termasuk Obat Yang At The Same Time Kita Bisa Gunakan Untuk Obat Dan Paling Banyak Yang Bagian Digunakan Adalah Buah Buahan Itu Grafik Histogram Yang Taling Kanan Slide Selanjutnya Ini Bapak Ibu Beberapa Tumbuhan Saya Mengklasifikasinya Kedalam Edible Plants Yang Bisa Dikonsumsi Itu Gambar Satu Dua Itu Adalah Tuba Mungkin Bapak Ibu Pernah Dengar Kalau Masyarakat Batak Tuba Pada Umarnya Menyebutnya Andaliman Itu Kalau Masyarakat Masyarakat Chinese Saya Di Taiwan Belum pernah Melihat ini Tapi Di China Di Mainland Chinanya Mereka Bilang Sechuan Paper Itu Mirip Ini Beda Beda Jenis Tapi Berasal Dari Satu Kelompok Tumbuhan Yang Sama Dan Rasanya Sangat 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 Strong Dan Sudah Banyak Beberapa Peneliti Indonesia Yang Melakukan Uji Riset Untuk Tuba Andaliman Yang Berikutnya Salam Bapak Ibu Pasti Familiar Slide Berikutnya Ini 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 Adalah Yang Yang Tadi Saya Bilang Etling Elatior Mungkin Bapak Ibu Pernah Sangat Familiar Untuk Yang Sebelah Kanannya Itu Bunga Kalau Di Bogor Karena Rumah Saya Tinggal Di Bogor Saya Mereka Nye Honje Masyarakat Badu Jube Bilang Honje Jadi Ini Sangat Sering Digunakan Masyarakat Batak Karo Termasuk Buahnya Itu Buahnya Yang Sebelah Kiri Itu Kita Sebutnya Cekala Atau Asam Patikala Kalau Kincung Itu Bunganya Itu Sangat Sering Digunakan Termasuk Di Dalam Pengobatannya Slide Berikutnya Nah Ini Yang Agak Susah Karena Beberapa Ini Bukan Beberapa Ini Tidak Ada Kita Bisa Temukan Di Pasar Jadi Ini Yang Saya Bilang Tadi Beberapa Petumbuhan Memang Harus Mereka Ambil Dari Liar Dari Tumbuh Dari Hutan Ini Begonia Itu Riang Riang Mereka Sebutnya Riang Riang Itu Juga Mereka Gunakan Di Dalam Bahan Makanan Mereka Lalu Ini Biscovia Javanica Mereka Sebutnya Cingkam Jadi Ini Tanaman Ini Tumbuhan Ini Yang Diambil Yang Dimanfaatkan Adalah Kulitnya Jadi Lama Lama Nanti Dia Merah Dan Ketika Derebus Berwarna Merah Bapak Ibu Juga Bisa Lihat Nanti Di Paper Itu Sebenarnya Cingkam Ini Digunakan Apa Saja Ada Banyak Mereka Gunakan Slide Berikutnya Ini Juga Termasuk Tumbuhan Yang Memang Tidak Umum Tapi Batakaro Sangat Umum Ini Mereka Gunakan Sebagai Pangan Dan Termasuk Tumbuhan Obat Karena Apa Yang Mereka Konsumsi Termasuk Obat Ini Adalah Yang Sebelah Kiri Termasuk Golongan Apa Ya Saya Bilang Bahasa Indonesianya Mungkin Kayak Beringin-peringinan Ya Fikus Yang Ini Cepira Mungkin Bapak Ibu Pernah Lihat Kalau Misalnya Main Ke Beberapa Bilai-bilai Rataran Tinggi Slide Berikutnya Nah Ini Saya Menyampilkan Beberapa Informasi Tentang Kulinernya Karena Memang Yang Tadi Saya Bilang You Are What You Eat Mereka Memaintainnya Tidak Hanya Dengan Tumbuhan Obat Tapi Dengan Makanannya Mereka Salah Satunya Yang Sangat Mempesona Bagi Saya Karena Sangat Tidak Apa Ya Sangat Unik Sangat Tidak Apa Bahasanya Pokoknya Termasuk Bizar Food Jadi Sangat Tidak Umum Karena Sebenarnya Teritas Ini Bahan Utamanya Adalah Sari Yang Difilter Dari Perut Pertama Kelompok Pemamah Biak Sapi Atau Kambing Karena Memang Mereka Maksudnya Si Pemamah Biak Ada Kalau Bapak Ibu Masih Inget Mereka Mereka Punya Beberapa Perut Nah Sebelum Masuk Ke Perut Yang Kedua Setelah Satu Kali Di Olah Itu Mereka Keluarkan Lagi Dan Itu Yang Mereka Digest Lagi Makanya Mereka Strong Di Hidung Tapi Ketika Mereka Mengolah Mereka Mencampur Beberapa Tumbuhan Termasuk Ramuan Itu Sedikit Berkurang Aroma Yang Tidak Nyaman Di Telinga Dan Ini Mereka Salah Satu Kuliner Yang Sangat Aman Dikonsumsi Oleh Para Senior Yang Mungkin Mempunyai Keterbatasan Konsumsi Sudah Mulai Mengontrol Karena Kolesterol Jadi Ini Termasuk Kuliner Yang Amin Jadi Biasanya Mereka Mencampurkan Beberapa Daging Merah Yang Kecenderungannya Tidak Aman Dikonsumsi Tapi Dengan Beberapa Ramuan Termasuk Teritas Ini Aman Dikonsumsi Dan Ini Termasuk Kuliner Yang Memang Hanya Akan Disajikan Pada Saat Pesta Tertentu Jadi Tidak Setiap Mereka Melakukan Pesta Mereka Mereka Menyajikan Selanjutnya Nah Ini Saya Tampilkan Beberapa Foto Yang Mungkin Bisa Menampilkan Bagaimana Sebenarnya Mereka Mengolah Teritas Itu Bapak Ibu Bisa Lihat Sebelah Kiri Itu Mereka Menyaring Teritas Tadi Itu Yang Dari Hewan Pemamah Biak Itu Lalu Yang Kedua Gambar Yang Kedua Mereka Masak Dengan Mencampurkan Beberapa Tumbuhan Jadi Bapak Ibu Bisa Lihat Di Paper Ini Nanti Saya Juga Mengampil Paper Yang Mungkin Bisa Bapak Ibu Baca Dan Bisa Share Ke Mahasiswa Mahasiswa Lainnya Selanjutnya Saya rasa Sudah Selesai Itu Saja Bapak Ibu Beberapa Informasi Yang Bisa Saya Sharing Sangat Terbuka Untuk Diskusi Bapak Ibu Jika Ada Beberapa Pertanyaan Atau Apa Silahkan Dan Termasuk Juga Bisa Mengontak Saya Di Email Yang Saya Cantumkan Ibu Setelah Sebagai Moderator Terima Kasih Baik Terima Kasih Ibu Endang Untuk Pemaparannya Sangat Luar Biasa Menambah Ilmu Baru Khususnya Saya Yang Tadinya Tidak Tau Tentang Etnobotani Etnomedicine Hari Ini Kita Belajar Banyak Dari Ibu Endang Ada Beberapa Poin Yang Saya Catat Saya Akan Bacakan Bapak Ibu Yang Pertama Etnobotani Merupakan Posisi Yang Sangat Penting Jadi Tumbuhan Apa Aja Yang Bisa Dijadikan Sebagai Pangan Bahkan Pakan Yang Kedua Etnobotani Bisa Berkorab Korabolasi Dengan Fitokimia Ekologi Linguistik Sejarah Dan Agronomi Yang Ketiga Etnobotani Fokus Pada Manusia Dengan Tumbuhan Selanjutnya Etnomedicine Etnomedicine Adalah Kajian Pengobatan Dan Pemeliharaan Kesehatan Etnis Atau Suku Bangsa Menurut Perspektif Mereka Selanjutnya Ada Jenis-jenis Etnomedicine Dari Tanah Karo Yang Tadi Sudah Boendang Paparkan Gunanya Untuk Lebih Kepada Health Maintenance Yang Pertama Ada Ramon Tradisional Contohnya Seperti Minak Atau Minyak Yang Gunanya Untuk Menyembuhkan Kelelahan Keseleo Patah Tulang Atau Luka Ringan Lalu Yang Kedua Ada Tawar Tawar Ini Lalu Yang Ketiga Ada Kuning Untuk Menghangatkan Badan Khususnya Anak-anak Under Two Under Five Dan Yang Terakhir Ada Okup Okup Ini Biasanya Untuk Pemulihan Pasca Kelahiran Baiklah Bapak Ibu Sekarang Kita Masuk Kepada Sesi Tanya Jawab Kepada Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Silahkan Boleh Tulis Di Kolom Cek Atau Raise Hand Baik Ini Sudah Ada Pertanyaan Bu Endang Kita Dari Chatroom Dulu Yang Pertama Dari Ibu Sri Sunarti Selamat Siang Sis Kenapa Kalau Udah Lanjut Gak Disarankan Konsumsi Daging Dagingan Tapi Disuruh Jadi Kaum Pegan Silahkan Bu Endang Kenapa Bu Endang Kenapa Kita Lebih Disarankan Untuk Kaum Pegan Mike Belum Dibuka Bu Endang Mike Belum Dibuka Bu Baik Bapak Ibu Untuk link Absennya Nanti akan Dikirimkan Setelah sesi Tanya-jawab Sekaligus Dengan Terima kasih Tadi ada Gangguan Teknis Maaf Oh Dengan Siapa Dengan Ibu Dengan Sis Dengan Sis Sri Sunarti Iya Sis Jadi Sebenarnya Saya Sebagai Saya Bukan Apa ya Saya bilang Saya bukan Pakarnya Juga Sebenarnya Karena Saya Itu udah Lebih Kepada Gizinya Karena Bukan Rana Saya Juga Untuk Menjawab Ini Tapi Yang Saya Pahami Dari Perspektif Mereka Adalah Ya Ketika Misalnya Saya Ambil Contohnya Narasumber Saya Saya udah Nggak bisa Makan Lagi Baging Merah Ketika Saya Tanya Umurnya Ternyata Udah 70 Tapi Masih Fit Perspektif Mereka Karena Efek Metabolisme Di Apa Namanya Ada Banyak Beberapa Maintenance Termasuk Salah Satunya Konsumsi Konsumsi Gizi Dan Tapi Bukan Berarti Mereka Tidak Mengonsumsi Makanan Gizi Selama Ini Tapi Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Jika Dia Mengonsumsi Mengonsumsi Satu Jenis Taneman Makanan Maaf Akan Ada Beberapa Trigger Beberapa Sel-selnya Jadi Itu Yang Saya Lihat Dari Segi Biologisnya Kalau Untuk Metrolisinya Mungkin Nanti Bisa Ditanya Kepada Pakarnya Jadi Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Kalau Secara Biologi Secara Botani Sel-sel Tumbuhan Kan Tidak Sama Dengan Sel-sel Hewannya Sel-sel Tumbuhan Itu Ada Beberapa Yang Dimiliki Tapi Tidak Ada Pada Sel-sel Tumbuhan Salah Satunya Vakuola Vakuola Itu Kalau Pak Ibu Pernah Ingat Pelajaran Belajaran Biologi Itu Hanya Ada Di Tumbuhan Tidak Ada Di Hewan Pak Vakuola Ini Biasanya Mengandung Beberapa Metabolis Kondal Termasuk Arsiri Termasuk Panin Jadi Ketika Kita Mengkonsum Daging Sapi Tidak Akan Ada Kita Mendapat Beberapa Zardzat Tadi Dan Hanya Ada Di Tumbuhan Itu Dan Itu Hanya Tumbuhan Tertentu Saja Jadi Kalau Misalnya Beberapa Tumbuhan Horticultura Bromelin Bapak Ibu Tidak Akan Menemukan Di Sel Hewan Ketika Bapak Ibu Mengonsum Daging Jadi Bromelin Itu Hanya Ada Dikonsumsi Di Tanaman Yang Mengandung Bromelin Misalnya Pisang Nenas Jadi Tumbuhan Itulah Ketika Kita Membutuhkan Zat Bromelin Maka Tumbuhan Itulah Yang Kita Konsumsi Makanya Beberapa Konsumsi Makanan Memang Disarankan Untuk Tidak Konsumsi Beberapa Hewani Protein Termasuk Beberapa Profesor-profesor Saya Di sini Kebetulan Profesor-profesor Mereka Sehat Tapi Memang Mereka Vegan Tapi Bukan Berarti Mereka Anti Dengan Beberapa Sumber Hewani Tapi Memang Hanya Sebagai Maintenance Yang mereka Akan Lihat Bahwa Ini Penting Itu Dari Saya Untuk Kasri Senati Semoga Menjawab Terima kasih Bu Endang Atas jawabannya Semoga Menjawab Ibu Sri Lalu Kita Lanjut Ke yang Raisen Dulu Disini Ada Pak Ahmad Farid Silahkan Pak Ahmad Open Mike Operator Mohon Bantuannya Pak Ahmad Silahkan Bisa Di Open Mic Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bu Stella Atas Waktunya Yang saya Tanyakan Tadi Dijelaskan Banyak Ramuan-ramuan Herbal Yang ada Di Tanah Karo Apapun Herbal-herbal Cirikas Dari Tanah Karo Terus Yang saya Tanyakan Itu Untuk Sistem Peracikannya Contohnya Minyak gosok Minyak gosok Tanah Karo Apakah Ada Sistem Yang Kalau kita Kiblaknya Kayak Kedokteran TCM Apakah Sama Atau Beda Itu Terima kasih Makasih Banyak Pak Untuk Pertanyaan Yang Bagus Ketika Saya Melihat Observasi Melihat Bagaimana Cara Mereka Mengolahnya Saya Tidak Tau Seperti Apa Untuk Teman-teman Medis Atau Yang Mengolahnya Karena Itu Tadi Ilmu Saya Terbatas Jadi Saya Tidak Banyak Tau Tentang Semuanya Yang Saya Pahami Ketika Mereka Persepsinya Mereka Adalah Yang Bahan Pertama Yang Mereka Olah Adalah Si Kelapa Cocos Mucifera Setelah Itu Mereka Masukkan Bawang Bawangan Maaf Beberapa Tanaman-tanaman Yang Dari Liar Yang Memang Bukan Termasuk Mempunyai Minyak Katsiri Itu Tahap Yang Kedua Mereka Masukkan Lalu Yang Ketiga Adalah Tumbuhan-tumbuhan Yang Mengandung Minyak Katsiri Kenapa Mereka Masukkan Yang Ketiga Yang Terakhir Karena Takutnya Minyak Katsirinya Akan Banyak Hilang Ketika Melakukan Proses Pemanasan Karena Ada Proses Masak Jadi Disitu Saya Lihat Secara Local Knowledge Itu Yang Mereka Punya Untuk Memeracik Tumbuhan-tumbuhan Tadi Kalau Untuk Di Ilmu Medisnya Saya Kurang Paham Saya Tidak Paham Mungkin Bapak Ibu Bisa Diskusi Dengan Yang Lebih Ahlinya Tapi Yang Mereka Lakukan Itu Tahapnya Seperti Itu Tapi Kalau Dipikir Secara Sainsnya Itu Tepat Karena Memang Beberapa Tanaman Beberapa Zat-zat Itu Sangat Mudah Teroksidasi Sangat Mudah Rusak Ketika Kena Panas Jadi Tanpa Disadari Bahwa Sebenarnya Mereka Sudah Mengetahui Pemahaman Scientific Itu Tadi Itu Yang Saya Lihat Intinya Mereka Sudah Memahami Tumbuhan-tumbuhan Mana Yang Sebenarnya Ketika Di Suhu Ruangan 25 derajat Itu Bagus Di Suhu Minus Suhu Rendah 20 Itu Akan Rusak Ketika Dia Akan Dibuka Tumbuhan-tumbuhan Pengetahuan-tumbuhan yang di atas 100 derajat akan rusak Itu mereka sudah memahami Dan Saya pun tidak 100% memahami sebenarnya pengetahuan lokal mereka itu tadi Tapi kurang lebih Di pengetahuan mereka sudah sampai yang seperti itu Pak Untuk meramu beberapa tumbuhan-tumbuhan itu tadi Itu Pak semoga Menjawab ya Untuk sementara Sebenarnya Pertanyaan Bapak Baik Bagaimana Pak? Sudah cukup menjawab ya Baik terima kasih Bu Endang Untuk jawabannya Kita beralih ke penanyaan yang kedua Bu Endang Di sini ada Ibu Wenning Silakan Ibu Wenning Untuk open mic Operator Mohon bantuan Oke Terima kasih Ibu Stella Selamat siang Ibu Endang Mau tanya Ini kan pembahasannya Tentang Etnomedicine Dari Tanah Karo Kebetulan Saya dari Etnis Jawa Nah Yang mau saya tanyakan Karena Saya spesifiknya Lagi ke Terapi Saraf Jadi untuk Pasien-pasien Stroke Itu kalau Di sini Secara G-Chinese pun juga Sudah banyak digunakan Yaitu Angkung Pernah dengar Angkung Atau kalau istilah Ilmiahnya Basela Alba Seperti itu kan Bu Putih ya Berarti ya Bu Hitam sih Bu Alba Alba itu putih Artinya Kalau enggak Malah berspinat Itu Yang merambat Itu kan Nah Itu kan Kalau Di Apa namanya Di Misalnya Kita beli Misalnya Pasien stroke Beli Ke Sinsai-sinsai Bisa dikasih Dalam bentuk Sudah Untuk kapsul Jadi Sudah Sudah Punya Metode Dosis Tersendiri Nah Cuma kan Tanaman itu kan Banyak banget Di tempat kita Dan Khusususnya Untuk Etnis Jawa Banyak banget Yang mengkonsumsi Itu Untuk Membantu Pemulihan stroke Nah yang mau saya Tanyakan Kalau Sama sih Seperti Pak Ahmad Tadi Jadi Kira-kira Yang tepat Untuk Pekonsumsiannya Itu Seperti apa Ya Bu Karena Kalau Kalau Kayak disini Yang dipakai Itu pakai Habit Jadi kalau Habitnya Etnis Jawa Minimal Harus Ganjil Dan Itu Kenapa Itu kan Tuju Jadi minumnya Harus Tuju Kenapa Pitu 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 Lungan Mudah-mudahan Dengan itu Jadi Tolongan Mohon Bantuan Makasih Banyak Ibu Untuk Beberapa Insight Lagi Lagi-lagi Keterbatasan Saya Saya Bukan Herbalis Juga Dan Mungkin Pertanyaan Ini Lebih Tepatnya Kepada Spesialis Karena Saya Memang Basic Adalah Etnobotanis Tapi Saya Coba Melihat Dari Perspektif Etnobotanis Dan Masyarakat Batak Karonya Itu Karena Memang Yang Saya Pahami Masyarakat Etnis Jawa Sudah Sangat Terkenal Bahkan Di Negara Di Regio Asia Timur Masyarakat Jawa Sudah Sangat Terkenal Ramuannya Termasuk Jamo Kalau Misalnya Yang Saya Saya Pahami Saya Tidak Akan Membahas Tentang Kapsul Apa Segala Macem Karena Saya Tidak Memahami Itu Persis Tapi Yang Saya Pahami Adalah Ketika Saya Melihat Itu Bedanya Dan Saya Juga Pernah Ikut Beberapa Kuliah Umum Dari Teman-teman Herbalis Di Universitas Indonesia Yang Sebenarnya Kalau Untuk Katakanlah Di Taiwan Di Taiwan Ini Kalau Di rumah Sakit Itu Bisa Secara Resmi Mereka Terdaftar Rumah Sakit Yang Herbal Yang Tradisional Yang TCM Tadi Tradisional Chinese Medicine Itu Atau Rumah Sakit Biasa Kalau Kayak Kita Rumah Sakit Harapan Kita Rumah Sakit Yang Umum Itu Bedanya Jadi Mereka Warga Warga Negara Itu Diberikan Kebebasan Untuk Memilih Yang Mana Tapi Bukan Berarti Yang Herbal Itu Salah Yang Rumah Sakit Itu Benar Atau Kebalikannya Jadi Masyarakat Memang Benar-benar Sudah Paham Bahwa Dia Akan Memilih Apa Dan Itu Statusnya Adalah Sama-sama Legal Jadi Mau Kita Ke Rumah Sakit Fine Mau Kita Ke Tabib Disini Itu Fine Bedanya Di Indonesia Yang Saya Pahami Kita Masih Belum Masih Belum Untuk Diranah Seperti Itu Bahkan Kalau Misalnya Yang Saya Pahami Ketika Kita Sudah Masuk Ke Kata Kalah Pengobatan Modern Bahkan Sering Kita Diberikan Pernyataan Mohon Maaf Bapak Ibu Kepasien Kalau Bisa Tidak Usah Mengkosisi Ramuan Seperti Ini Herbal Ini Mungkin Nanti Akan Bingung Badannya Atau Apalah Istilahnya Itu Mungkin Teman-teman Medis Yang Akan Tau Mungkin Bapak Ibu Disini Yang Lebih Paham Tapi Kalau Dilihat Dari Perspektif Masyarakat Batak Karo Dari Etno Medis Seperti Yang Saya Bilang Lagi Kesehatan Itu Tidak Hanya Setelah Kita Sakit Sebelum Kita Sakit Sebenarnya Sudah Pemulihan Kesehatan Jadi Ketika Mereka Misalnya Kayak Saraf Tadi Sebenarnya Mereka Mempunyai Mempunyai Beberapa Tumbuhan Yang mereka Gunakan Untuk Saraf Mereka Termasuk Kalau secara Botani Termasuk Dalam Tumbuhan Yang Beracun Dan Antiracun Tapi Fokusnya Mereka Adalah Bagaimana Supaya Tumbuhan Tumbuhan Itu Tadi Aman Dikonsumsi Misalnya Kalau Yang Sudah Mungkin Sudah Ada Penyakit Lainnya Apakah Tumbuhan Yang Tadi Saraf Aman Dikonsumsi Ketika Dia sudah Mempunyai Penyakit Lain Jadi Persepsi Yang Mereka Adalah Ketika Mereka Mengonsumsi Tumbuhan Itu Mereka Akan Lebih Percaya Kepada Si Pemberi Ramuan Pemberi Ramuan Dalam Hal Ini Adalah Ya Mungkin Kalau Untuk Bahasanya Kita Adalah Dukun Tradisionalnya Jadi Mereka Akan Percaya Mereka Akan Menganalisa Jadi Tidak Hanya Dianalisa Dari Fisiknya Mereka Saja Jadi Ya Mungkin Kalau Kita Kedokter Akan Ada Semacam Tanya Jawab Bapak Ibu Bagaimana Keluhannya Sama Juga Di Mereka Dan Mungkin Nanti Ada Muncul Hipotesis Dari Dokter Dan Akhirnya Dioknosa Dari Dokter Seperti Apa Kalau Yang Saya Perhatikan Di Masyarakat Batak Karu Juga Kurang Lebih Sama Jadi Mereka Akan Melihat Itu Lalu Yang Kedua Mereka Akan Menanyakan Bapak Ibu Si Pasiennya Apakah Pernah Mengenai Tanaman A Kalau Mereka Misalnya Jawab A Mereka 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 Menjawab Oh Iya Pernah Tapi Saya Waktu Itu Mual Muntah Nah Dari Situ Biasanya Pramu Pramu Ini Akan Melihat Kembali Tumbuhan Tumbuhan Apa Yang Tepatnya Untuk Si Si Pasien Itu Itu Yang Saya Perhatikan Ketika Dukun Tradisional Ini Memberikan Ramuan Tapi Ramuannya Itu Biasanya Bukan Si Pasien Yang Akan Meramu Tapi Si Dukun Tradisional Itu Dan Itu Makanya Kadang-kadang Yang Salah Adalah Ketika Menanyakan Si Dukun Tradisional Saya Sakit Saya Misalnya Saya Demam Dukun Tradisional Dia Bilang Kamu Cari Tanaman Misalnya Tanaman Apa ya Misalnya Tanaman Timun Kamu Makan Kamu Bisa Tapi Kalau Bisa Kamu Gunakan Yang Keringnya Yang Begini Mereka Sudah Kasih Tahu Mungkin Karena Kita Berpikir Sebagai Pasien Misalnya Saya Yang Sakit Saya Berpikir Tumbuhan Timun Ini Kan Mudah Ini Tapi Ternyata Kita Tidak Tau Cara Mengolah Dan Meramunya Tapi Ketika Kita Aplikasikan Ketubuh Kita Kita Ada Mungkin Efek Samping Tapi Efek Samping Mungkin Yang Ringan Mungkin Pusing Atau Mual Karena Sebenarnya Kita Tidak Tau Sebenarnya Tumbuhan Sebenarnya Mengandung Apa Tapi Dukun Tradisional Itulah Yang Tau Jadi Kurang Lebih Metode Pengobatannya Mereka Kurang Lebih Seperti Itu Ibu Jadi Kurang Lebih Mungkin Ada Beberapa Kalau Di Jawa Mungkin Perimbun Dan Lain Lain Mungkin Di Batak Karu Juga Ada Beberapa Pantangannya Tapi Kalau Dikaji Secara Ilmiah Misalnya Kamu Jangan Minum Air Dingin Kalau Kita Kaji Kalau Kita Secara Saintifik Ya Mungkin Itu Bisa Saja Tepat Karena Pada Saat Dia Menderita Penyakit Penyakit Tertentu Badan Dalam Dalam Kadang Normal Badannya Itu Sebenarnya Lagi 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 Hangat Misalnya Yang Memang Ketika Dia Mengonsumsi Sesuatu Yang Berlawanan Itu Tadilah Yang Saya Bilang Yang Tadi Itu Seimbang Jadi Itulah Kadang-kadang Yang Sebenarnya Perlu Herbal Itu Jadi Kalau Misalnya Ditanya Spesifik Sebenarnya Untuk Tumbuhan Itu Mungkin Saya Sarankan Ibu Lebih Tepatnya Lebih Banyak Berdiskusi Secara Herbal Ya Mudah-mudahan Jawaban Yang Tadi Itu Cukup Membantu Ya Ibu Baik Terima kasih Ibu Endang Untuk Penjelasannya Bagaimana Ibu Wening Cukup Ya Baik Ibu Endang Ini masih ada Tadi ada satu lagi ya Ibu Mulyani Apakah jadi Ingin bertanya Open mic Tidak ya Ibu Mulyani Baik Kalau begitu Kita lanjut Pertanyaan Yang ada di Chatroom Bu Endang Ada Tiga lagi Yang Ingin ditanyakan Kepada Ibu Endang Ya Itu Dari 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 Richard Ya Oh belum Sebelumnya ada nih Dari Pak Rahmat Effendi Karangasem Selamat Siang Ijin bertanya Apakah Kandungan Zat Yang ada Pada Setiap Tumbuhan Herbal Seperti Bawang Putih Merah Ketika Dimasak Akan Berkurang Kasiatnya Boleh Jelaskan Ibu Terima Kasih Makasih Banyak Pak Rahmat Effendi Saya akan Menjawab Dari Biologisnya Kandungannya Ada beberapa Tumbuhan yang Memang akan rusak Ketika dia Akan mengalami Oksidasi Oksidasi Berarti Proses Penganasannya Kalau yang Saya Yang saya Pahami Untuk bawang Putih Dan bawang Merah Tidak Karena dia Sebenarnya Tidak Tidak Mengandung Metabolit Sekundar Yang memang Akan rusak Ketika Proses Oksidasi Biasanya Tanaman-tanaman Yang mengandung Sensitif Dengan Oksidasi Adalah Tanaman-tanaman Yang mengandung Misalnya Vitamin C Itu sangat Mudah Untuk Proses Oksidasi Makanya Ada beberapa Tumbuhan Yang memang Beberapa Buah Yang tidak Disarankan Untuk Diblender Karena Akan rusak Sebenarnya Tapi Kalau Kita berbicara Tentang Bawang Putih Bawang Merah Itu Sebenarnya Ada Ada Adalah Minyak Aksirinya Jadi Ada beberapa Minyak Aksiri Yang mungkin Akan Strong Akan Pecah Self Aqualanya Ketika Dia akan Ada Beberapa Tekanan Jadi Bukan Kepada Rusak Atau Tidak Kandungannya Tapi Lebih Kepada Dia akan Mengeluarkan Minyak Aksirinya Banyak Atau Tidak Jadi Ketika Kalau Misalnya Rempah-rempah Katakanlah Spices Mengandung Minyak Aksiri Kemungkinan Besar Dia akan Mengeluarkan Ketika Pertama Dia sudah Tua Kalau Muda Dia tidak Karena Tidak Akan Banyak Mengandung Beberapa Self Aquala Itu Tadi Dan Ketika Dia Ketika Makanya Kadang-kadang Kalau Kita Mengiris Bawang Merah Bawang Merah Ketika Kita Iris Mata Kita Berair Perih Tapi Kalau Misalnya Kita Panen Bawang Merah Belum Menjadi Bawang Merah Yang Benar-benar Matang Kita Bisa Panen Kita Iris Ya Mungkin Kita Bisa Menciumnya Tapi Tidak Sampai Menyebabkan Mata Kita Perih Sampai Menangis Jadi Ini Beberapa Penekanan Penekanan Tumbuhan Tumbuhan Yang Banyak Mengandung Minyak Kaksiri Tadi Pak Kurang Lebih Itu Pak Rahmat FND Mudah-mudahan Membantu Ya Baik Terima kasih Bu Endang Atas Jawabannya Mudah-mudahan Terjawab Ya Pak Rahmat Kita Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Bu Ini Dari Dr. Richard Siaan Etnomedicine Ini Merupakan Bukti Empirik Apa Upaya Yang Harus Dilakukan Untuk Bisa Menjadikan Bukti-bukti Empirik Ini Menjadi Evident Based Terima Terima Kasih Pak Richard Lagi-lagi Ketika Kita Membicara Empirik Etnomedicine Etnobotanis Tetap Harus Ada Dua Emi Dan Etik Ketika Kita Sudah Menganalisanya Di Dalam Uji Farmakologi Berarti Sudah Sudah Bukan Ranahnya Para Etnobotanis Itu Lagi Itu Mungkin Sudah Ada Pada Ahlinya Mungkin Ahli Metabolis Kundernya Yang Saya Yakini Mereka Akan Lebih Paham Misalnya Kayak Apa ya Tumbuhan Misalnya Bawang Merah Bawang Merah Kalau Untuk Masyarakat Batak Karo Sangat 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 Terkenal Dan Sangat Dipercaya Sangat Mampu Mengobati Demam Jika Ditambah Oleh Ramuan Ramuan Lainnya Maksudnya Dalam Tumbuhan Tumbuhan Lainnya Itu Perspektif Dari Mereka Yaitulah Emik Mereka Itulah Ilmunya Mereka Tapi Kita Tidak Bisa Menyatakan Kalau Itu Salah Ketika Kita Bisa Menilainya Memang Harus Ada Pengujian Yaitulah Pengujian Klinisnya Itu Tadi Dan Itu Sah-sah Saja Tapi Kalau Misalnya Kita Mau Meng Sainskan Pengetahuan Lokal Mereka Dengan Cara Membandingkan Wah Salah Keliru Nah Itu Sebenarnya Itu Yang Sudah Keliru Karena Pengetahuan Lokal Mereka Seperti Itu Justru Kadang-kadang Pengetahuan Lokal Itu Membantu Beberapa Pengetahuan 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 Pemadaran Kita Jadi Memang Yang saya Pahami Begitu Semakin Banyak Penemuan Penemuan Jat-jat Yang Bermanfaat Secara Obet Itu Etnobotani Itu Termasuk Adalah Cabang Ibu Yang Memang Dimasukkan Ke Dalam Karena Memang Pada Umumnya Walaupun Belum Teruji Secara Klinis Tapi Mereka Sudah Ada Mereka Sudah Ekstis Mereka Sudah Mempraktekan Dan Itu Yang Akan Di Uji Secara Klinis Apakah Nanti Bisa Masuk Kedalam Golongan Golongan Tanaman Tanaman Tumbuhan Tumbuhan Farmakologi Karena Yang saya Pahami Ada Proses 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 Jadi Di Step Ini Di Sharing Ini Saya Akan Sharing Tentang Etnobotani Itu Sendiri Etnomedicine Itu Sendiri Mudah-mudahan Terjawab Pak Richard Untuk Beberapa Komennya Dan Pertanyaannya Baik Terima kasih Untuk Jawabannya Semoga Terjawab Ya Dr. Richard Disini Ada Dua Lagi Dari Pak George Dan Juga Dari Pak Margo Kita Pertama Dari Pak George Dulu Ibu Endang Selamat Siang Saya Dengan George Mahasiswa S1 Dharma Usada Nalanda Mau Tanya Mengapa Kesedaran Kita Sebagai WNI Itu Boleh Dikatakan Kurang Dibandingkan Dengan Orang Orang Di Vietnam Sebagai Contoh Adalah Menggunakan Ramuan Herbal Medisin Padahal Di Indonesia Seperti Di Tanah Karo Dan Lainnya Terdapat Banyak Sekali Bahan Bahan Alami Sebagai Ramuan Herbal Medisin Sama Tadi Seperti Kasus Sedi Itu Yang Ibu Share Boleh Ke Rumah Sakit Ini Atau Kenapa Terima kasih Banyak George Kencana Memang Ada Apa Ya Saya Saya Berapa Kali Mengikuti Kuliah Kuliah Umum Dari Profesor Herbal Karena Sekarang Program Herbal Ada Master Di UI Baru Dibuka Beberapa Tahun Lalu Dan Mereka Senang Berkolaborasi Dengan Ibu Marta Marta Tilaar Sebagai Narasumber Dan Pertanyaan Dari Audiens Kebanyakan Sama Kurang Lebih Seperti Ini Kenapa Kita Kita Ada Banyak Mungkin Lakin Banyak Juga Jadi Akhirnya Merucutinya Gimana Tapi Kalau Saya Melihatnya Ya Mungkin Tidak 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 Ada Terlambat Untuk Kita Untuk Menggali Ini Semuanya Ya Kayak Yang Tadi Saya Bilang Sebagai Informasi Di Negara Katakanlah Yang Rumpun Cina Termasuk Taiwan Di Sini Memang Mereka Mengakui Bahwa Dokter Itu Tidak Hanya Dokter Yang Memang Mengambil Spesialis Di Universitas Bahkan Tabib-tabib Tradisional Itu Juga Mereka Sebut Dokter Juga Dan Itu Tidak Ada Kata Oh Salah Yang Itu Nah Kebetulan Kita Mungkin Maksudnya Adalah Mengontrol Bagaimana Supaya Itu Sebenarnya Pengontrolan Jangan Sampai Kita Melewati Mungkin Takut Ada Beberapa Penyalah Gunaan Dan Itu Juga Masih Dalam Pembahasan Beberapa Rekan-rekan Herbalist Yang mungkin Saya Pahami Ketika Mereka Membicarakan Kapan Kapan Indonesia Ini Bisa Terkenal Untuk Beberapa Pengobatan Herbal Kalau Untuk Tumbuhan Obatnya Saya Yakin Kita Lebih Banyak Juga Karena Keanek Ragaman Hayati Kita Jauh Lebih Banyak Kita Peringkat Kedua Setelah Berhasil Jadi Tumbuhan Tumbuhan Yang Bermanfaat Itu Tidak Hanya Sebagai Pangan Di Indonesia Itu Ada Banyak Walaupun Sebenarnya Kalau Kita Lihat Dari Data International Trading Itu Untuk Untuk Kategori Tanaman Obat Termasuk Medicinal Termasuk Spices Itu Memang Masih Di Masih Di Export Itu Masih Didominasi Oleh Cina Baru Masuk Ke India Kalau Untuk Importnya Itu Negara Amerika Dan Negara Jerman Karena Memang Mereka Butuh Bahan Bahan Baku Dari 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 Luar Dan Mereka Yang Mengolah Dan Akhirnya Ketika Diolah Kembali Lagi Ke Negara Negara Yang Memang Jadi Produsen Jadi Kurang Lebih Memang Itu Menjadi Tantangan 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 Bahkan Etnomedicine Sendiri Etnobotanis Sendiri Tertantang Juga Buktinya Yang Tadi Slide Yang Saya Informasikan Dari Sabang Sampai Kemerauke Itu Etnomedicine Itu Etnobotanis Itu Masih Berfokus Pada Tumbuhan Jawa Dan Bali Padahal Saya Yakin Masyarakat Mentawai Sumatera Barat Masyarakat Dayak Di Kalimantan Masyarakat Maluku Utara Ternate Itu Mereka Mempunyai Beberapa Pengalaman Pengalaman Yang Mungkin Tidak Tereksplore Tidak Terekspos Bahkan Juga Beberapa Dalam Publikasi Ilmiah Jadi Itu Tantangan Tertendiri Juga Mudah-mudahan Kedepannya Kita Juga Melalui Kerjasama Akademisi Termasuk Universitas Pemerintah Termasuk Beberapa NGO-NGO Sebagai Stakeholder Untuk Bisa Membentuk Partnership Bisa Menduniakan Beberapa Herbal-herbal Terima kasih Banyak Pak George Semoga Menjawab Untuk Pertanyaannya Baik Terima kasih Untuk Pertanyaannya Yang luar biasa Bagus Terima kasih Juga Bu Endang Sudah Jawab Kita Lanjut Ke Pertanyaan Terakhir Bu Endang Ini Dari Pak Margo Selamat Siang Bu Endang Terima kasih Dalam Penelitian Etnomedicine Selain Mengidentifikasi Manfaat Tanaman Terhadap Kesehatan Berdasarkan Bukti Empiris Etnis Tertentu Seperti Yang Bu Endang Paparkan Ada Dua Pertanyaan Yang Ditanyakan Satu Apakah Etnomedicine Mencakup Penelitian Lebih Lanjut Untuk Menjelaskan Secara Ilmiah Kaitan Antara Kandungan Zat Aktif Tertentu Dan Bagaimana Mekanisme Zat Aktif Tersebut Mengurangi Gejala Atau Menyembuhkan Suatu Penyakit Yang Kedua Metabolisme Tubuh Sangat Spesifik Tiap Individu Tanaman Tertentu Mungkin Dapat Mengurangi Gejala Penyakit Tertentu Bagi Beberapa Orang Tapi Bagi Beberapa Orang Lain Malah Memberikan Efek Negatif Bagaimana Peran Etnomedicine Menikapi Hal Ini Terima Kasih Terima 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 Oke Pak Untuk yang Pertama Itu tadi Kalau Etnomedicine Etnobotanis Itu Apa Perannya Adalah Menggali Karena Proses Proses Satu 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 Tumbuhan Menjadi Masuk Dalam Farmakologi Itu prosesnya Panjang Sekali Jadi Pertama Kalau kita Lihat Kita Menggali Dari Masyarakat Itu Proses Etnomedicine Lalu Yang kedua Pengumpulannya Pengumpulan Spesimen Sebenarnya Etnomedicine Juga ada Kayak saya Saya mengumpulkan Beberapa Spesies Tumbuhan Untuk Saya Jadikan Herbarium Herbarium Ini Tumbuhan Tumbuhan Kering Yang saya Awetkan Untuk Diuji Diuji Ini bisa Banyak Nanti Diuji Adalah Pertama Kalau Dari Segi Botanis Dari Penelitian Saya Saya Akan Mengidentifikasi Sebenarnya Dia Masuk Kedalam Tadi Bapak Ibu Bisa Sering Lihat Presentasi Saya Ada Family Itu Tugas Seorang Botanis Untuk Mengidentifikasi Family Mana Terus Yang kedua Dia Masuk Kedalam Dia Benar Tidak Masuk Dalam Spesies Tertentu Dia Benar Tidak Spesies AB Jangan Sampai Salah Mengidentifikasi Lalu Berikutnya Setelah Herbarium Dibawa Akan Diuji Setelah Jelas Namanya Siapa Setelah Tahu Tumbuhannya Apa Setelah Tahu Dari Family Apa Biasanya Akan Masuk Ke Uji Klinis Itulah Yang Nanti Peran Peneliti Lainnya Farmakologi Tadi Pito Chemistri Biologi Organik Jadi Memang Sudah Ada Bagian Bagian Yang Mengidentifikasi Lalu Nanti Ada Lagi Yang Bagian Uji Klinis Mungkin Nanti Setelah Diidentifikasi Mengandung Bahan A Mengandung Metabolis Sekunder B Nanti Akan Ada Uji Klinis Lagi Yang Mungkin Akan Disuntikan Kepada Sample Dalam Hal ini Mungkin Mencit Dan Lain Lain Setelah Itu Proses Lagi Pengolah Jadi Ada Banyak Panjang Proses Yang Perlu Kita Perhatikan Jadi Dalam Satu rangkaian Itu Tidak Semua Para Kalau saya Ya Mungkin Tahap Itu Tadi Saya Mengidentifikasi Saya Hanya Memastikan Jangan Sampai Tumbuhan Yang Diidentifikasi Oleh Para Ahli Vitokemistri Jangan Misalnya Begini Jangan Sampai Dia Bilang Itu Termasuk Famili Bawang-bawangan Padahal Sebenarnya Itu Bukan Bawang-bawangan Tapi Kalau Dilihat Dia Bentuknya Seperti Bawang Tapi Dia Termasuk Famili Yang Lain Karena Beda Famili Beda Kelompok Beda Kandungan Jadi Letaknya Disitulah Peran Dari Etnobotanis Itu Bapak Ibu Sekalian Jadi Tidak Serta-merta Mereka Langsung Ikut Sampai Di Tahap Ujung-ujung Minak Tadi Bisa Jadi Kita Gunakan Sebagai Bahan Obat Jadi Banyak Prosesnya Jadi Kurang Lebih Kalau Kita Mau Mengetahui Harus Ada Uji Lab Dan Harus Ada Uji Harus Ada Uji Pemakaian Dalam Ini Mungkin Sample Yang Mengetahui Itu Mungkin Untuk Pertanyaan Yang Pertama Terus Kalau Yang Kedua Lagi-lagi Ini 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 Sudah Sudah Ranahnya Teman-teman Herbalis Juga Karena Sebenarnya Kalau Dari Dari Etnobotanis Etnomedicine Itu Yang Seperti yang Tadi Pertanyaan Pertama Tadi Mohon maaf Saya lupa Yang tadi Menanyakan Ibu Ibu Tadi Yang Dari Etnis Yawa Yang Mempertanyakan Bagaimana Sebenarnya Yang Saraf Tadi Jadi Kurang Lebih Saya Menyikapi Untuk Yang Kedua Ini Kenapa Di Batak Karo Itu Mereka Lebih Banyak Mengetahui Pengetahuan Lokalnya Tentang Ramuan Yang Tidak Yang Non-tunggal Non-tunggal Itu berarti Maksudnya Satu tanaman Untuk Satu spesifik Penyakit Tidak Kalau Di Batak Karo Dia Ramuan Ada Dan Dia Cenderungnya Adalah Health Maintenance Kalaupun Ada Beberapa Tumbuhan Yang Digunakan Dalam Satu Penyakit Tertentu Itu Ada Tapi Tidak Banyak Tapi Kebanyakan Adalah Health Maintenance Ramuan Kenapa Karena Di dalam Etik Batak Karo Sejiri Selain Tadi Itu Mereka Juga Melihat Kalau Satu Tumbuhan Saja Belum Tentu Yang Mereka Pahami Satu Tumbuhan Itu Belum Tentu Akan Mengeluarkan Kandungan Bahan Yang Lain Jika Dia Bereaksi Sendiri Itu Yang Saya Pahami Ketika Menggali Etno Medicine Ini Di Batak Karo Misalnya Kayak Penggunaan Biji Ketimun Mereka Tidak Akan Menggunakan Biji Ketimun Secara Kering Setunggal Mereka Akan Menggunakan Biji Biji Lain Termasuk Biji Labu Kuning Itu Tadi Kenapa Karena Ketika Mereka Menggabungkan Walaupun Sebenarnya Biji Timun Biji Labu Tadi Berasal Dari Satu Kelompok Tumbuhan Yang Sama Tapi Karena Mereka Beranggapan Kalau Kandungan Dari Biji Ketimun Akan Melengkapi Kandungan Dari Biji Labu Maka Akan Bisa Lebih Cepat Menurunkan Demam Jadi Itu Yang Saya Pahami Ketika Saya Meneliti Tentang Perspektif Masyarakat Batak Karonya Jadi Mereka Tidak Memang Hanya Memahami Satu Tapi Ada Banyak Ramuan Karena Salah satu Tujuan Itu Tadi Ketika Dia Digabung Hasilnya Akan Lebih Besar Hasilnya Akan Lebih Cepat Terasa Mungkin Mungkin Juga Bisa Jadi Ada Pengganti Substitusi Kenapa Substitusi Karena Ternyata Bahan A Dan Bahan B Itu Dita Petumbuhan B Itu Sama Dan Substitusi Itu Kalau Saya Perhatikan Mereka Tidak Sembarangan Substitusinya Jadi Misalnya Walaupun Dia Sama-sama Dari Keluarga Bawang Bawangan Bukan Berarti Ketika Bawang Merah Diganti Akan Sama Dengan Bawang Putih Jadi Mereka Sudah Mempunyai Pengetahuan Lokal Seperti Itu Itu Yang Saya Pahami Ketika Menggali Sebenarnya Apa Konsep Epno Medisin Di Batak Haro Itu Pak Margo Untuk Pertanyaannya Semoga Menjawab Ya Pak Untuk Dua Pertanyaan Yang Tadi sudah Disampaikan Di chat Baik Terima kasih Ibu Endang Untuk Jawabannya Karena Waktunya Sudah Habis Bapak Ibu Untuk Sesi Tanya Jawab Maka Kita Sudahi Untuk Sesi Ini Nanti Bapak Ibu Jika Ada Pertanyaan Lebih Lanjut Bisa Hubungi Ibu Endang Melalui Email Yang Sudah Ada Di Chat Room Ada Beberapa Artikel Jurnal Ibu Endang Dan Juga Materi Hari Ini Dan Dalamnya Sudah Ada Email Ibu Endang Bapak Ibu Bisa Berdiskusi Lebih Lanjut Dengan Beliau Melalui Email Bersedia Sangat Bersedia Sangat Terbuka Untuk Diskusi Baik Terima Kasih Ibu Endang Baiklah Bapak Ibu Untuk Sesi Paparan Dan Tanya Jawab Sudah Cukup Sampai Sekian Saya Akan Kembalikan Lagi Kepada Ibu Friska Sebagai MC Kepada Ibu Friska Saya Persilakan Oke Baik Terima Kasih Ibu Stella Terima Kasih Juga Kepada Ibu Endang Atas Paparannya Yang Luar Biasa Hari Ini Baiklah Bapak Ibu Sekalian Tadi Kita Saksikan Sudah Simak Sudah Sama Sama Diskusi Tentang Tema Yang Sangat Menarik Etnomedicine Pada Hari Ini Kita Akan Lanjutkan Kegiatan Kita Dengan Pembagian Atau Pemberian Sertifikat Kepada Narasumber Ibu Endang Christine Purba Baik Berikut Adalah Sertifikat Sebagai Narasumber Kepada Ibu Endang Christine Purba Selaku Narasumber Kita Pada Hari Ini Terima Kasih Ibu Endang Telah Sharing Ilmu Yang Sangat Bermanfaat Dan Bisa Membukakan Knowledge Kita Tentu Saja Terkait Dengan Etnomedicine Ini Tentu Saja Sejalan Dengan Mata Kuliah Kita Ada Di Herbal Seperti Itu Sehingga Nanti Mahasiswa Juga Bisa Lebih Faham Ternyata Memang Setiap Daerah Ada Ada Keunikan Sendiri Terkait Dengan Pengobatannya Dilanjutkan Pemberian Sertifikat Kepada Moderator Kita Pada Hari Ini Kepada Ibu Stella Maris Bakara Terima Kasih Kepada Ibu Stella Maris Bakara Yang Telah Memandu Diskusi Kita Sehingga Kondusif Dan Menarik Sekali Baik Bapak Ibu Sekalian Sebelum Kita Mengakhiri Kuliah Umum Pada Hari Ini Mari Kita Lanjutkan Dengan Sesi Fukto Bersama Untuk Mendokumentasikan Kegiatan Yang Sangat Bermanfaat Ini Dimohon Kepada Bapak Ibu Sekalian Untuk Open Camp Kepada Operator Kami Persilahkan Untuk Dibantu Dalam Sesi Foto Bersama Baik Bapak Ibu Silahkan On Camp Kita Akan Memulai Sesi Foto Bersama Karena Ini Ada 6 Slides Jadi Kita Fotonya 6 Kali Bapak Ibu Oke Baik Silahkan Mismeta Kita Mulai Dari Slide Pertama 1 2 3 Kita Lanjutkan Ke Slide Kedua Ya Bapak Ibu Silahkan On Oke Kita Mulai Pak Bu 1 2 3 Oke Selat Ketiga Bapak Ibu Tinggal Satu slide ya Bapak-Ibu Oke Bapak-Ibu Foto bersama sudah selesai Dan waktu selanjutnya Saya kembalikan kepada Miss Prista Terima kasih Baik, terima kasih Miss Meta Baiklah Bapak-Ibu sekalian Setelah kita foto-foto bersama Mengambilkan momen kita hari ini Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita Alangkah lebih baiknya Jika kita sudah memulai dengan doa Mari kita akhiri kegiatan hari ini Dengan pembacaan doa Kepada Miss Meta, saya persilahkan Untuk memimpin doa secara keagaman muda Sebelum kita mengakhiri kegiatan Kuliah umum pada siang hari ini Mari kita akhiri bersama Dengan membaca kandung Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih kepada Miss Meta Baiklah Bapak-Ibu sekalian Akhirnya kita telah sampai pada Ujung kegiatan kuliah umum kita Pada hari ini Terima kasih saya ucapkan kepada Narasumber kita pada hari ini Ibu Endang Christine Purba Kepada Bapak-Ibu peserta kuliah umum Yang telah mengikuti kuliah umum ini Dengan antusias dan interaktif Terima kasih banyak Terima kasih kepada Ibu moderator kita Ibu Stella Maris Bakara Dan saya selaku MC pada hari ini Memohon maaf Jika ada salah kata Perbuatan saya Yang kurang berkenan Di hati Bapak-Ibu sekalian Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Sotihotu Namo Budaya Terima kasih Bapak-Ibu sekalian Terima kasih Ibu Endang Terima kasih Bapak-Ibu semua Terima kasih Bapak-Ibu